Pendekar aneh jelit 30 bagian. 82. Li Ite mengawasi. Ia mirip terdakwa yang lagi menanti keputusan hakim. Ruangan itu jadi sunyi, napas orang rasanya sesat. Adikku dapat ditolong atau tidak, Paman He-Huang? Tanya tiang suntai kemudian, suaranya menggetar. Aku minta sukalah Paman omong terus terang. Sebenarnya He-Huang kian tidak suka bicara, akan tetapi tidak dapat ia jalan untuk mendusta. Akhirnya ia menghela nafas dan kata dengan perlahan, lah tengah hamil 3 bulan, itulah pantangan untuk obatku, karena ia telah putus jiwa, tak dapat ia sembuh pula. Aku tidak berdaya. Untuk sejenak, orang tercengang. Lantas kesunyian dipecahkan Hian Song, yang paling dulu nangis menjerit. Ia yang hendak menolongi tiang sunpek, siapa tahu ialah yang menyebabkan orang mati. Hanyalah nyonya itu mati tenang, sebab ia mati merangkul suaminya. Untuk Hian Song tapinya itu hebat sekali. Semua salahku. Akulah yang membuatnya mati seru ya. Di dalam kejadian ini, siapapun tidak dapat disalahkan kata He-Huang kian, perlahan suaranya tetapi tetap. Yang dapat dipersalahkan cuma kan Turki. Tanda seru. Tiang Sun Tai memegang Li Ite. Kau-kau-kau menangislah katanya, suaranya parau. Tapi Li Ite tidak menangis, matanya mendelong. Tangisannya Hian Song, kata-katanya Tiang Sun Tai, ia seperti tidak mendengarnya. Di matanya cuma ada Tiang Sunpek yang lagi rebah itu. Ia membayangi sinyonya tengah rebah di sisinya. Sudah delapan tahun Tiang Sunpek menyintai ia dan merawatinya. Sudah delapan tahun juga Tiang Sunpek senantiasa berkhawatir, berkhawatir orang nanti merampas suaminya dari tangannya. Ia tahu benar kekhawatiran istrinya. Sekarang istri itu pergi. Sekarang, setelah istri itu menutup mata, baru ia merasai bahwa ia benar-benar menyintai istrinya itu. Hanyalah sekarang, sudah kasip. Li Ite berlutut di tepi pembaringan, kedua tangannya ditaruh di tubuh istrinya. Adik Pek, ia memanggil. Atau mendadak ia roboh. Pukulan itu terlalu hebat untuknya. Heo Hou Kian semua repot menolongi, untuk menyadarkannya. Cuma Hian Song seorang, yang dengan diam-diam menyingkir dari ruangan itu. Ia merasakan dunia menjadi sangat sunyi. Ketika itu Sai Ju melapis bumi, suasana tenteram sekali. Tapi ia merasa sunyi disebabkan lain. Ia merasa hatinya dingin dan otaknya kosong. Ia berjalan tanpa mengetahui mesti. Pergi ke mana? Ia melainkan tidak niat menemui Li Ite pula. Mendadak di atas tanah bersalju terlihat satu bayangan berlari-lari. Bayangan itu dapat menyandak si Nona. Dialah PWS Yolk Tau. Hian Song jalan terus, ia seperti tidak mengetahui datangnya Su Heng itu. Si Su Heng pun tidak membuka mulut, dia mengintil saja. Dia rupanya ketahui kedukaan si Sumo Ai, maka tak mau dia mengganggu. Tapi dia sendiri, dia pun sangat berduka. Semenjak Hian Song datang ke Tian San, dapatlah dia melihat sikap luar biasa dari Si Nona terhadap Li Ite. Dia jadi berkulatir-berkulatir Sumo Ai ini nanti bernasib buruk seperti bibinya. Dia juga berkulatir untuk dirinya sendiri, sebab diam-diam, dia pun telah menyintai Sumo Ai itu. Terus kedua orang itu berjai on dengan mengbungkam. Salju kembali turun, seperti bulu angsa beterbangan menimpa tubuh mereka. Ah, dingin! Kata Si Nona, yang berhenti bertindak tiba-tiba. Sumo Ai, mari pulang Syok Tau mengajak. Si Nona mengjeleng kepala, ia menghela nafas. Jangan bersusah hati, Sumo Ai, Seng Su Heng menghibur. Itulah bukan kesalahan kau. Hian Song tidak menyahuti. Ia berjalan pula. Salju turun semakin besar. Sumo Ai, lebih baik kita pulang ke Tian San, kata Syok Tau kemudian. Ia memberanikan diri. Mengenai segala peristiwa di sini, kau boleh minta Tiang Sun Tai yang menyampaikannya kepada Tian Hou? Kau tahu sendiri besar sekali harapan suhu atas dirimu, supaya kaulah yang menjadi ahli warianya. Dengan berdiam di Tian San, dapat kita sama-sama meyakinkan ilmu pedang kita. Kau juga akan sering-sering menaatui Li Ite. Mendengar nama Li Ite, tubuh Si Nona mengjigil. Tidak, Su Heng, katanya, berduka. Aku tidak mau. Menemukan dia pula. Aku telah mengambil putusan. Untuk kembali ke Tiang An. Syok Tau melengap. Sekarang dia tanya. Benar menjawab Si Nona, pasti. Aku tidak mau menanti besok. Tolongkah sampaikan maafku kepada semua Ciampual, mendadak dia berjalan cepat, tanpa menolip pula. Si Ok Tau berdiri diam, ia mengawasi, sampai tubuh orang tak terlihat pula. Ia tfdak mau menyusul. Percuma ia susul Nona itu, yang hatinya ada pada Li Ite. Tapi ia pun tidak lantas berlalu. Masih lama ia berdiri bagaikan terpaku tanpa menghiraukan salju. Akhir-akhirnya, ketika Syok Tau kembali ke rumahnya si pemburu, waktu sudah tengah hari. Li Ite sudah lama mendusin, hanya dia sangat lesuh. Dia telah mengetahui Hian Song sudah pergi, maka hatinya pun beku. Maka itu, tanpa ditanya Syok Tau, tidak mau dia bicara. Barusan dalam tidurnya si Bin memanggil-manggil ibunya, kata Tiang Sun Tai. Baik, nanti aku bujuki dia, berkata Li Ite. Aku nanti bilangi dia bahwa ibunya telah pergi bersama bibinya. Kau Tau, long kubur adik Pek. Kasihan anak itu, mengeluh Tiang Sun Tai. Tapi begitu pun baik. Tunggu sampai dua tahun lagi, baru dia dikasih tahu hal yang sebenarnya. Oleh karena peti mati tersedia, gampang saja Tiang Sun Tai mengurus jenazah adiknya, cuma perasaannya sangat berat. Plus adik itu buruk nasibnya dia menderita sangat. Tak dapat ia bicara dengan adiknya itu. Maka ia menangis. Untuk mencegah Yae Bin mendusin, ia tidak berani menangis keras, ia bekerja dengan diam-diam. Tiga hari kemudian maka di gunung situ terlihat sebuah kuburan baru. Kuburan itu tidak besar dan menterang seperti kalau dibuat olehkan. Itulah sederhana. Li Ite yang merapikannya. Li Ite pula yang memikin batu nisan dengan bunyinya, kuburan Tiang Sun Pek, istri yang tercinta, maka itu, dia lambaka, tentulah Tiang Sun Pek puas. Kesehatannya Li Ite sudah sembuh, cuma hatinya terluka. Tiga hari Tiang Sun Tai mengawasi iparnya itu, terpaksa ia meninggalkannya. Ia mesti pulang ke tiangan, untuk menyampaikan laporannya kepada ratu. Maka itu, di depan kuburan mereka berpisahan. Orang yang telah meninggal dunia tidak akan hidup pula, berkata Tiang Sun Tai menghibur, maka itu seperginya aku, kau mesti menjaga diri baik-baik, kau mesti meredakan kedukaanmu. Li Ite tidak menyahuti. Kata pula Tiang Sun Tai, tak dapat aku berbicara dengan adik Pek, tetapi dari keterangannya Hie Bin, adikku itu tidak pernah melupakan negaranya. Sering dia menuturkan Hie Bin pelbagai hal mengenai negar. Rakita. Dia telah menjanjikan akan mengajak anaknya ke tiangan. Aku ketahui itu, kata Li Ite. Kalau si Bin menangis, sering dia menjustakan dengan kata-katanya itu. Kau toh tidak menghendaki si Bin terus hidup di wilayah asing ini? Li Ite menarik nafas. Aku sendiri, tak sudi lagi aku pulang, ia menjawab. Mengenai si Bin, kalau nanti sudah dewasa dia mau pulang, aku tidak akan menghalang-halanginya, lalantas menambahkan, aku bukannya tak tahu adik Pek mengingat negaranya. Ah, selama delapan tahun dia tinggal di gunung belukar, sengsara hidupnya. Jikalau aku ingat itu, aku menyesal. Sekarang ini bagaimana pandanganmu mengenai Tian Hou Tiang Suntai mengalihkan pembicaraan? Dialah wanita yang berambekan dan berpengaruh. Dia telah memakai tenaganya orang-orang yang aku kagumi. Dia juga membinasakan orang-orang yang aku hargakan. Tak tahu aku mesti membilang apa. Tentang jasanya tentang kejahatannya, biarlah ahli-ahli sejarah di jaman belakangan saja yang mengutarakannya. Sebenarnya aku mengagumi dii, kata Tiang Suntai. Dia mengatur negara rapi sekali. Sedikitnya dia terlebih baik daripada raja-raja yang terdahulu. Hanya dia bukan. Tak ada cacatnya. Dua keponakan yang dihargakan Bu Sinsu dan Bu Semsu, bukannya makhluk-makhluk baik. Kau tidak mau pulang, baik, aku tidak mau memaksa kau. Cuma di sana ada beberapa orang yang kau kagumi, yang mengharap-harap pulangmu satu. Siapakah mereka li ite tanya? Di dalam hatinya, ia lantas kata, siapa lagi kecuali siang keanwan jie. Tahukah kau Tio Kian Cie menjadi perdana menteri? Tanda tanya. Kabam ya dia dipujikan tek jin kiat. Benar. Syukur ada dia serta tek min kiat, Hoan Gan. Hoan dan lainnya yang jujur dan setia, karenanya kedua saudara Bu tidak berani main bila secara terang-terangan. Toh mereka harus dikhawatirkan. Maka itu, tek jin kiat dan Tio Kian Cie pun menghargai pulangmu. Apakah mereka mengharapi tenagaku untuk menyingkirkan dua saudara BC itu? Ya, sekarang ini sudah pasti Tian Ho akan merierahkan takhta kepada Low Lengong, puteranya itu. Yang dikhawatirkan ialah Huruhara. Kalau kedua saudara Bu itu memperoleh pengaruh, lenyaplah harapan kamu kaum Li. Kalau Low Lengong sudah naik di singgah sana, dikhawatirkan orang-orangnya nanti menuntut balas. Apabila itu terjadi, celaka seluruh keluarga Bu, tak ada pilihan lagi batu pualam atau batu koral biasa. Maka itu, dalam suacana mengancam itu, perlu ada orang yang dapat mengendalikan pemerintahan. Tegakah kau tak mencampur tahu urusan itu dan tak memperdulikan lagi saudara atau orang yang terdekat dengan kau? Dapatkah kau membiarkan Hian Song? Sukakah kau membiarkan negaramu bercelaka? Mendengar itu, hati Li Ite tergerak. Tapi ia berdiam. Lewat sekian lama, ia cuma menghela nafas. Kau tahu aku sangat menyukai Wan Jie, berkata pula Tiang Sun Tai. Buat guna Wan Jie maka juga aku mengharap kau suka pulang buat satu kali saja. Li Ite mengasih dengan suaranya seperti mendumal, Oh, Wan Jie, Wan Jie. Wan Jie itu sahabat akrabnya semenjak masih kecil, di saat ini perasaannya mulai tawar, akan tetapi mendengar namanya disebut Tiang Sun Tai. Ia menggigil tanpa merasa. Baru-baru ini telah aku memilangi kau, kata lagi Tiang Sun Tai, selama yang belakangan ini dia menjadi semakin lesuh dan rongsok. Agaknya ada suatu urusan penting sekali yang ia ingin memutuskannya bersamamu. Ya, Hian Song pun memilang demikian Wan Jie itu mirip dengan adikku. Aku tahu kau pun sangat menyayangi dia. Aku tidak ingin dia meninggal dunia karena memeras. Dia mempunyai kesulitan, dia menantikan kau untuk memutuskannya. Apakah kau tega dan tetap tidak mau menemuinya? Li Ite menghela nafas, ia tetap berdiam. Ah, kau berkukuh tidak men pulang, kata Tiang Sun Tai. Baiklah, aku tidak mau memaksa kau. Hanya aku minta, setelah kau sembuh nanti, sukalah kau memikirkannya pula. Tiang Sun Tai kuatir Li Ite nanti menjadi runtuh semangatnya, maka itu ia membujuki agar dia pulang, supaya dia berusaha. Sebenarnya kalau Li Ite pulang, ia mungkin nampak kerugian. Tapi ini ia tidak hiraukan. Ia tahu Li Ite menyintai siang kean Wan Jie. Ia cuma menghendaki Wan Jie senang hatinya. Apa yang kau katakan ini dapat aku pikirkan, kata Li Ite kemudian, perlahan. Tiang Sun Tai menggenggam merat tangan orang. Bagus katanya. Sekarang aku mau pergi, aku harap kita nanti bertemu pula di Tiang An. Seberlalunya sahabat itu, Li Ite merasa tak tenang. Ketika ia pulang, ia lantas roboh karena sakit. Tapi tetap ia pikirkan perkataannya Tiang Sun Tai ia bergelisah dan guncang hatinya. Campur aduk perasaannya, urusan negara, sakit hati peribadi, persahabatan, cinta asmara, kedukaan terhadap istrinya. Selama itu di depan matanya berbayang tubuh dan raganya Tiang Sun Pek, Bu Hian Song dan Siang Kean Wan Jie, mereka itu muncul bergantian. Selama sakitnya itu, Li Ite merasa anaknya sangat menahuinya. Ia ditunggui dan dilayani. Kadang-kadang, tanda seru saja anaknya menanya hal ibunya. Anak itu mengharap-harap ayahnya lekas sembuh, supaya dia nanti diajak pergi ke Tiang An mencari ibu dan bibinya. Si bibi ialah Hian Song. Anak itu polos sekali. Maka itu, memikirkan anak ini pikiran Li Ite tambah ruwet. Kok Sin Ong bersama-sama Ho Pot Gie, He Ho Kian dan Pw Sio Kto seharusnya sudah pulang ke Tiang. San akan tetapi karena sakitnya Li Ite, keberangkatan mereka menjadi tertunda. Selama itu Kaun Besar pernah mengirim barisannya ke gunung mencari mereka akan tetapi mereka dapat menyembunyikan diri dengan baik. Dengan penyamaran yang sempurna, beberapa kali mereka lolos dari pemeriksaan. Setengah bulan lamanya Li Ite sakit, selama itu ia telah pikirkan kata-katanya Tiang Suntai, lalu pada suatu hari ia nampak segar sekali, hingga orang heran kecuali He Ho Kian si Tabit pandai. Sakitnya Li Ite disebabkan terutama sakit di hati, maka itu asal pikirannya terbuka, dapat dilegakan, sakitnya akan berkurang atau sembuh sendirinya. He Ho Kian lantas memberikan obat untuk menguatkan tubuh, maka lekas juga Li Ite pulih cesehatannya, maka pada suatu hari dia kata pada anaknya, anak bin, bukankah kau ingin pergi ke Tiangan? Sekarang aku akan pergi ke sana. Hiye bin bertepuk tangan saking girang. Bagus serunya. Ibuku dan bibi ada di Tiangan. Di Tiangan itu ada banyak makanan yang lezat-lezat. Ayah, aku mau turut. Li Ite cekal tangan anaknya, ia genggah meraterat. Anak bin, usiamu masih terlalu muda, katanya. Sabar, maka itu tunggulah lagi dua tahun, akan aku ajak. Kau ke sana. Sekarang ini kau turut saja He Ho Kong Kong dan PWE PE PE dan kau harus mendengar kata-kata Kong Kong dan PE PE emu itu. Kelihatan Hiye bin putus asa, hanya sebentar, ia jadi gembira pula. Baik, ayah katanya. Aku minta ayah menyampaikan pengharapanku supaya ibu baik, supaya bibi pun baik. Tolong bilangi bahwa aku sangat kangan, supaya mereka lekas pulang menjenguk aku. Ibu dengan bibi sekarang tentu sudah akur, kalau bibi memberikan aku buah, ibu tidak akan menegur pula padaku, bukankah? Sakit hatinya Li Ite mendengar itu, hampir ia mengeteskan air mata. Memang ibu dan bibimu itu sangat menyayangi kau, katanya. Nanti aku sampaikan pesanmu ini kepada ibu dan bibimu itu. Ketika itu Ho Put Gie mengajak Kok Sin Ong pergi ke Tian San Utara untuk tinggal hersama, dan Ho Ho Kian pergi ke Tianan Selatan untuk tinggal bersama PWS Siok Tau. Kuburannya U Tie Ciong dan Ye U Tan Sin Nye ada di gunung sebelah selatan itu, maka itu Ho Ho Kian suka menemani mereka itu. Li Ite menyerahkan anaknya pada Ho Ho Kian. Anak ini berotak terang sekali, kata Ho Ho Kian. Siok Tau, kau mengajari dia ilmu silat, nanti aku mengajari ilmu surat, eh, anak, kalau nanti kau menjadi besar, kau menyukai apa? Aku ingin menjadi seperti ayahku, menjadi seorang ahli pedang, sahut bocah itu. Aku juga ingin menjadi seperti kongkong, menjadi tabib. Setelah belajar ilmu pedang, aku nanti bunuh orang-orang jahat, dan setelah belajar ilmu tabib, aku nanti tolongi orang baik-baik. Kongkong, bukankah itu bagus? He Ho Kian menunjukkan jempolnya. Bagus. Bagus pujinya. Nanti kongkongmu mewariskan semua kepandainya kepadamu. Kenapa kau tidak mau lekas berlutut kata Li Ite pada anaknya? Hiye bin cerdik sekali, ia lantas berlutut dan mengangguk-angguk pada He Ho Kian Sraya berkata. Titik dua kalau begitu, kongkong, aku mesti memanggil suhu tabib itu tertawa bergelak. Li Ite, katanya, aku bersahabat baik dengan gurumu, gurumu itu mempunyai murid jempol sebagai kau, aku gerang sekali, sekarang aku pun mempunyai murid jempol ini. Aku berani omong besar, murid yang aku ajar pastilah akan menjadi murid yang terlebih baik daripada murid gurumu. Huput Gie turut tertawa. Ute Chiong sudah menutup meta, apakah kau masih hendak bersaing dengannya? Dia tanya. Menurut aturan dalam dunia rimba persilatan, He Ho Kian lebih tua dua tingkat daripada Hiye bin, coba bukan He Ho Men sendiri yang mengutarakannya, tidak nanti Li Ite berani menyuruh anaknya mengangkat guru kepadanya, maka syukurlah He Ho Kian bukan O A Ang yang berkukuh terhadap aturan. He Ho Kian tertawa, ia kata pada muridnya itu, jikalau kau ingin belajar pedang, kau juga harus mengangkat satu guru. Hiye bin mengarti, ia lantas bertekuk lutut di depan Shok Tau. Jangan, jangan Shok Tau menjegah, tangannya digoyang-goyang. Akan tetapi He Ho Kian menahan tubuhnya, hingga dia menerima hormat muridnya. Apanya yang tidak boleh kata He Ho Kian tertawa. Kita mengajarkan masing-masing. Peduli apa segala aturan. Apakah kau khawatir derajatmu Tarun? Bukan. Itu justru mengangkat derajatku, kata Shok Tau. Memang juga derajat mereka berlainan. Huput Gie dan Kok Sin Ong tertawa. Li Ite girang sekali, itu artinya putranya itu bakal terdidik sempurna. Demikian akhirnya Li Ite berpisahan dari anaknya serta He Ho Kian semua, seorang diri ia berangkat pulang ke tiang Anla bagaikan bermimpi. Ia tetap menyamar sebagai seorang ubik hur, supaya orang tidak mengenalnya. Ia berjalan dengan menunggang kuda. Lewat beberapa hari, selagi berjalan itu, ia melihat debu mengepul di depannya. Itulah satu pasukan tentera yang lagi mendatangi. Ia pergi ke tempat yang tinggi untuk mengawasi, hingga ia mendapatkan itulah sebuah pasukan tidak terurus, bendera dan pakaiannya tidak keruan, barisannya kacau. Jadi itulah sepasukan kacau balau. Ia menduga kepada pasukan yang kalah perang. Tanda seru A Girang berbareng berduka. Girang sebab tentara Tionggoan menang. Dan berduka, karena kacaunya barisan ini berarti rakyat di sepanjang jalan pastilah menderita dari gangguan mereka. Untuk menyingkir dari mereka itu, Li Ite mengambil lain arah atau beberapa serdadu Turki itu lantas menguber padanya sambil membentak-bentak menyuruhnya berhenti. Sebenarnya, kalau ia mau, dapat ia menyingkir terus, tetapi ia memperlahankan kudanya. Ia ingin memperoleh keterangan dari mulut mereka itu. Segera juga datang serangan anak panah serabutan dari beberapa serdadu Turki itu. Dengan menggunai kepandayanya, Li Ite menyambuti semua anak panah, terus ia melemparkannya pula, untuk dipakai membalas mecinirang mereka itu, hingga empat antaranya terguling dari punggung kudanya, roboh berkoseran di tanah, terus tak dapat merayap bangun lagi. Kemudian ternyata matum mereka celong, muka mereka perok dan pucat. Mereka lah tentera yang kelaparan, karena lukanya itu, habislah tenaga mereka. Kuda mereka lantas lari kalang kabutan. Mau atau tidak, terharu hatinya Li Ite. Ia melihat satu di antaranya seperti seorang perwira, Romanya pun tidak terlalu kucal. Ia lompat turun dari kudanya, untuk menghampirkan dia itu. Ia mengangkatnya bagun. Congsu, ampun memohon si perwira. Ia memanggil Congsu orang gagah. Kita tidak bermusuh, mengapa kau memanah aku tanya Li Ite. Aku cuma mau minta sedikit barang makanan, sahup perwira itu. Tempat itu sepi, jarang sekali penduduknya, ada juga beberapa pemburu, maka itu barisan ini sangat kekurangan barang makanan. Mereka dapat menyebelih kuda mereka. Tetapi ini mereka tidak lakukan, sebab kuda perlu untuk mereka melarikan diri. Li Ite membekal barang makanan, ia berkasihan terhadap mereka, ia lantas membagi. Ia melihat bagaimana orang makan dengan lahapnya. Habis minum, mereka itu mengaturkan terima kasih berulang-ulang. Perwira itu, yang berpangkat Pek Kau Tio, agaknya malu ketika ia berkata, kami asal rakyat melarat, jikalau tidak sangat terpaksa, tidak nanti kami membegal dan merampok, ia melihat Li Ite sebagai bangsanya, ia tidak mengenali penyamaran orang. Kenapa kamu kalah perang secara begini hebat? Tanya Li Ite. Itulah sebab pemimpin kami busuk sahut si perwira. Kami dibilangi bahwa tentera Tiongkok tidak bisa berkelahi, lalu kami dianjurkan merampas barang dan wanita Tionghoa. Bulan yang lalu kami menerjang kota Tengciu dan kecamatan Heiho di Wilia Ciu. Di sana pemimpin kami menitahkan kami melepas api membakar rumah rakyat, orang laki-lakinya ditangkap dijadikan budak. Kami mengira kami bakal berhasil menyerbu terus ketianan, hanya belum lagi kami mengambil kedudukan teguh tentera Tiongkok sudah melakukan penyerargan membalas. Katanya yang menjadi jenderal Tiongkok ialah putra mahkotanya. Pasukan Tiongkok itu dibantu pasukan perang Turfan. Selama beberapa kali bertempur, kami terus kena dikalahkan. Rakyat Tengciu dan Wilia Ciu pun bangun, kami diserang dari sana sini. Rangsum kami kena dipegat dan dirampas. Demikian karena kami telah maju jauh, tanpa rangsum dan bala bantuan, kami kena dipukur rusak. Gusar Li Ite mengetahui orang demikian jahat, ia mengangkat cambuknya. Kamu jahat, dan kejam pantas kamu musnah katanya bengis. Pantas kamu mampus kelaparan. Perwira itu kaget, apapula ketika cambuk menjetar ke arahnya lah mendekam, untuk berkelip. Ia takut bukan main. Tapi cambuk lewat di atasan kepalanya. Li Ite menghela nafas, ia kata, ya, semua ini dosanya kan kamu lah lompat naik atas kudanya, meninggalkan mereka itu. Serdadu-serdadu lainnya telah lari serabutan tadi. Di sepanjang jalan Li Ite menemui rombongan-rombongan tentara Turki yang tidak keruan macam itu, ia tidak mau usil mereka, ia selalu menghindarinya. Kemudian, selang dua hari, habis sudah sisa tentara Turki, sekarang ia bertemu dengan sejumlah rakyat yang mengungsi. Menurut mereka, Kon Turki sudah mengajukan permohonan berdamai dengan Kaisar Puteri Tiongkok, hanya kebenarannya mereka tidak tahu. Mereka pulang sehabis menyingkir 20 hari lebih. Lega juga hati Li Ite lah mengharap-harap perdamaian berhasil. Lagi dua hari tibalah Li Ite di batas medan perang. Ia tidak mau mengambil jalan besar, ia memilih jalanan pegunungan walaupun sukar. Ia mau melintasi selat seng-seng kiap untuk tiba di wilayah Hansi. Ia keputusan langsung tetapi di tengah jalan ia dapat menangkap dua ekor kelinci, yang cukup untuk menangsal perut dua hari. Hari itu selagi lewat di sebuah lembah panjang, Li Ite mendengar jeritan wanita bangsa Turki, yang minta tolong. Ia menduga kepada perbuatan jahat serdadu buronan, maka ia larikan kudanya untuk melihat. Ia mendapatkan sebuah gubuk di mana terdapat mayatnya seorang wanita serta dua orang bocah. Pembunuhnya pun masih ada ialah dua orang tiong huala, gusar, ia mengajukan kudanya. Atau tiba-tiba ada batu menyamber ke arahnya, keras timpukan itu. Ia menduga, itulah timpukannya seorang lihai. Ia menghunus pedangnya, untuk menangkis sambil berkelit. Satu batu tersampok, batu yang lain lewat akan tetapi kudanya ngusruk. Sebab kepala kuda itu kena tertimpuk pecah. Ia lantas berlompat turun, terus ke arah dua orang itu. Begitu kedua pihak sudah datang dekat, dua-duanya kaget hingga mereka sama-sama berseru. Dua orang itu ialah Tia Tatso serta anaknya, Tia Kianlem. Pakaian mereka rombeng dan kotor. Muka mereka penuh debu. Keadaan mereka rudin sekali. Li Ite lantas mengenalinya. Hanya ia heran kenapa mereka bersengsara di sini. Turut dugaannya, dengan menakluk pada Kon Turki, mereka tentu sudah memperoleh pangkat tinggi dan kedudukan mewah. Benarlah apa yang Li Ite dengar perihalkan Turki meminta berdamai. Ketika Turki menyerang hingga peperangan menjadi berkecamuk, Bu Cek Tian menggunai ketikannya mengangkat putranya, Pangeran Lou Lenggong, menjadi Tai Chu atau putra mahkota serta ditugaskan menjadi jenderal perang yang pergi ke Hopak untuk menumpas penyerang. Tek Jin Kiat diangkat menjadi pembantu jenderal itu. Maksudnya Bu Cek Tian agar putra itu berkuasa atas bala tentera dan menjadi gampang nanti untuk naik di takhta. Tai Chu manusia biasa saja tetapi dibantu Tek Jin Kiat dapat ia memimpin angkatan perangnya, yang dipecah menjadi tiga jalan. Tau Tok Tio Jintan dari Ye U Chiu dengan 30 laksa serdadu maju di timur. Tai Chiang Kun Giam Keng Yong dijadikan kepala di bagian barat dengan tenteranya sejumlah I-15 laksa jiwa. Pasukan tengah yang terdiri dari pasukan campuran, besarnya 10 laksa jiwa, diserahkan kepada So Tok Tio Gie, Jenderal Bangsa Turfan. Angkatan perang ini dapat melabrak musuh, merampas pulang daerah-daerah yang kena dirampas musuh itu, terus memasuki wilayah musuh sekali. Kon Turki tidak sanggup melawan, dia meminta damai, dia mengutus wakilnya ke tiangan, antaranya dia menyatakan suka menyerahkan puterinya untuk dinikahkan pada puteranya putera mahkota. Dalam soal perjodohan atau pernikahan antara negara Tiongkok dengan negara asing, biasanya puteri Tiongkok dinikahkan pada putera atau raja asing, tetapi kali ini puteri asing dinikahkan pada putera raja Tiongkok. Perjodohan itu akhirnya gagal tetapi soalnya telah menjadi buah pembicaraan yang menarik hati. Begitu lekas tersiar berita Kon Turki mengajukan permohonan untuk berdamai, rakyatnya tua dan muda menjadi girang sekali. Akan tetapi di sebelah itu, ada beberapa orang yang sebaliknya menjadi sangat berkhawatir. Mereka ini ialah kawanan pengkhianat, yang datang dari Tiongkok, yang menghamba kepada Kon, diantaranya ialah Tia Tatso dan anaknya. Mereka mengkhawatirkan, jikalau perdamaian didapat, Bu Cektian nanti meminta mereka diserahkan kepada raja wanita itu. Selama mereka masih berdiam di Tiongkok, ratu itu pun sudah ingin sangat membekuknya. Maka itu, di harian perutusan Turki berangkat, mereka diam-diam mengangkat kaki. Tia Tatso ketua Hek Hau Pang, anggauta-anggauta perkumpulannya itu terdapat di tapal batas, ingin dia menyeberangi perbatasan, untuk menyampurkan diri dengan orang-orangnya itu. Di luar dugaan, selagi mereka berada di tanah pegunungan dan tengah merampas barang makanannya wanita wikur pengungsi itu, mereka bertemu dengan Li Ite. Benar Li Ite menyamar tetapi Tatso mengenali pedangnya. Mengetahui yang dia tidak dapat menyingkir pula, Tatso lantas menyerang sambil ia berteriak, Jikalau bukan kau yang mampus tentulah akulah menyerang dengan huncue besinya, dengan tipu silat iliong semhian, atau naga di dalam mega memperlihatkan diri tiga kali, dapatlah diduga bahwa serangan itu hebat luar biasa. Li Ite menangkis dengan pedangnya, dengan begitu senjata mereka bentrok keras, suaranya terdengar nyaring sekali dan lelatu api pun munkrat berhamburan. Tubuh Tatso terhuyung tiga tindak, sedang tubuh si pangeran cuma bergoyang saja. Kesudahan ini membuat Li Ite heran. Ia ketahui baik tenaga dalam dari Tatso menang daripadanya, toh kali ini ia merasa, tenaga lawan itu tak sebesar dulu hari. Ia tidak tahu, atau tidak ingat, Tatso itu telah terkena jarum emasnya Hei Eihau Kian dan lukanya itu belum sembuh, sedang sekarang ini sudah dua hari dia kelaparan, hingga tenaganya menjadi berkurang. Setelah itu, Li Ite membalas menyerang. Karena ia menang unggul, ia menyerang dengan bengis. Menampak ayahnya keteter, Tia Kian Lem menjadi berkhawatir. Untuk membantui, ia mengeluarkan senjatanya, sepasang poan keampit, alat peranti menotok jalan darah. Maka sejenak kemudian, Li Ite sudah dikepung berdua ayah dan anak itu. Walaupun Tatso telah kehilangan tenaganya, ilmu totoknya tetap lihai, huncwe besinya tidak dapat dipandang ringan. Pula harus dibuat syukur oleh Li Ite, lawannya ini telah kehabisan tembakaunya, huncwenya itu tidak dapat disedot lagi, dengan begitu sendirinya dia tidak dapat menggunai asap huncwenya yang berbahaya itu. Sebaliknya si pangeran, yang mengandadalkan ilmu pedangnya, terutama pedangnya yang tajam, dapat melawan dengan baik. Maka meskipun ia dikepung berdua, mereka nampak berimbang kekuatannya. Sesudah pertempuran berjayaan seratus jurus, sekonyong-konyong Tatso merasakan iga kirinya sakit. Itulah bagian jalan darah hunmui, tempat bekas tusukan jarumnya Hei Eihou Kian. Tadi-tadinya ia tidak merasakan, sekarang, setelah mengeluarkan tenaga besar sekali, lukanya kumat. Ia terkejut. Ia mengerti, karena sakitnya itu, ia tidak akan dapat bertahan lama. Maka bagaikan nekat, ia menyerang dengan jurus melintangkan pengelari emas, ia menjaga pedangnya lawan, setelah itu, dengan memutar diri, tiga kali ia menyerang saling susul, setiap kalinya terus ia mengarah J, alan darah. Li Ite dapat membadai orang telah menjadi nekat, selagi lawan itu berlaku bengis, ia bergerak dengan tidak. Kalah sebatnya, setelah menghalau bahaya, ia berseru sambil membalas menyerang dengan sama hebatnya. Ia menggunai jurus merantai memelintangkan perahu mengarah ke pundak setelah terlebih dulu mengancam dengan tikaman. Selah kata Tso berteriak di dalam hatinya. Secepat bisa, ia berkelit dengan mendak. Tapi ia masih terlambat sedikit. Ujung pedangnya Li Ite mengenakan juga pundaknya itu, sedikit dagingnya terpapas, darahnya menguyur. Terang it terdengar satu suara nyaring. Itulah poan keampit Kian Lem, yang bentrok dengan pedang Li Ite. Anak ini melihat ayahnya terancam bahaya, ia mau menolongi dengan menyerang musuhnya. Tapi Hi Ite celi matanya dan sebat gerakannya, dia sempat menangkis, maka senjata mereka beradu. Kesudahannya itu, poan keampit kena di babat kutung ujungnya. Kian Lem, lekas lari teriak Tso, matanya merah, dan dengan nekat, ia menyerang. Ia seperti binatang yang telah terluka, yang menjadi mogok, dengan huncuenya, ia mendesak tanpa menghiraukan rasa nyeri pada Iga dan pundaknya yang borboran darah itu. Kian Lem masih bersangsi ia tidak mau mengangkat kaki. Menampak keraguan-raguan seng anak. Tso menjadi mendongkol, maka dia berteriak, anak tidak berbakti. Apakah kau hendak memutuskan turunan si Tia? Kian Lem terkejut. Untuk sedetik, dia berdiam, atau segera dia lari kabur sambil menangis menggerung-gerung. Li Ite membenci kejahatan ketua Hek Hau Pang itu, akan tetapi menghadapi kejadian di depan matanya ini, menyaksikan kelakuan yang Kian Lem itu, timbul rasa kasihannya. Meski begitu, ia tidak sempat berpikir, Tso terus mendesak ia, karena dia menggunai siasat desakannya itu agar pangeran ini tidak sempat mencegah larinya. Anaknya itu ia menjadi mendongkol, ia melawan sama hebatnya. Tepat ketika tangisannya Kian Lem lenyap, serangannya Tso menjadi kendor, bahkan satu kali, tubuhnya merangsak demikian rupa hingga pedangnya Li Ite dapat menyamber dengkulnya. Dia terhuyung, tetapi, bukan dia mengeluh kesakitan, sebaliknya dia tertawa lebar dan berkata, aku si orang syetia sudah malang melintang beberapa puluh tahun, kalau sekarang aku mati, aku mati puas. Li Ite berhenti menyerang. Kembali timbul rasa kasihannya. Tia Pangcu, katanya, dengan rasa hormat, kau serahkan huleng dan buku keanggautaan Hek Hau Pang, lantas kau musnahkan ilmu silatmu, nanti aku izinkan kau pulang untuk berkumpul bersama anak mula berkasihan karena ia memikir, Tatso sudah berumur hampir enam puluh tahun, biarlah ia hidup dengan sisa usianya. Kalau dah menyerahkan huleng dan bukunya, boleh itu aku serahkan P, ada tiang suntai agar kemudian Hek Hau Pang tidak usah merajalala lagi mengganggu kesejahteraan. Tapi Tia Tatso berpikir lain. Ketua Hek Hau Pang itu tertawa dan berkata, kau menghendaki aku menyerahkan huleng dan buku anggauta perkumpulanku serah. Ketua aku pun merusak ilmu silatku sendiri. Ha! Ha! Kau memandang terlalu enteng kepadaku si orang syetia. Satu laki-laki boleh mati tetapi tidak dapat dia memohon belas kasihan. Belum habis kata-katanya itu, lalu tubuhnya roboh menggabruk, terkulai di tanah. Rupanya dia sudah memutuskan nadinya sendiri. Li Ite menghela nafas. Kembali satu pek, Ye Usiang Jin katanya dalam hati. Untuk mengambil huleng dan buku keanggautaan. Hek Hau Pang, pangeran ini lantas mendekati tubuh. Tatso itu, terus ia membungkuk, atau ia kaget karena dadanya kesemutan dengan tiba-tiba, berbareng dengan itu, tubuhnya Tatso bergerak, tangannya bergerak pula. Lalu, terdengarlah satu suara nyaring dari bunyinya Hun Chui mengenai batok kepala. Bukan main kaget dan sakitnya Li Ite, dengan wajar saja sebelah kakinya melayang ke arah tubuh ketua Hek Hau Pang itu, setelah mana, kepalanya menjadi pusing sekali, masih ia mendengar satu jeritan hebat yang samar-samar tetapi ia sendiri segera tidak sadarkan diri. Tak taulah Li Ite, berapa lama ia pingsan, ketika ia mendusin, hari sudah maghrib, nampak sinar layung dari Seng Suryala mendapatkan ia rebah tak jauh dari mayatnya si wanita wikur serta dua anaknya. Hingga suasana di situ sangat mengecilkan hati. Ia mau berbangkit tetapi tidak bisa. Ia lantas ingat bahwa ia belum bebas dari totokan, totokan tadi oleh Tatso. Maka ia berdiam, terus ia mengerahkan tenaga dalamnya. Dengan begitu, tidak selang lama, darahnya dapat mengalir pula, dari perlahan hingga menjadi biasa, setelah mana baru ia dapat menggeraki kaki tangan dan tubuhnya, untuk bangun berduduk dan berdiri. Di dekatnya itu, ia tidak melihat Tatso. Ia bertindak ke tempat di mana tadi ia bertempur hebat dengan ketua Hek Hau Pang itu. Di dekat situ ada jurang. Ketika ia melongok ke bawah, ia melihat satu tubuh rebah terkulai, setelah ia mengawasi, ia mengenali mayatnya orang syetia itu. Tatso licik sekali, banyak akalnya, jahat hatinya. Begitulah ia berpura-pura sebagai satu laki-laki sejati, mati membunuh diri. Lah hendak memperdayakan Li Ite. Ia berhasil, karena Li Ite seorang manusia pemurah hati. Ketika si pangeran datang dekat, mendadak ia menyerang dengan totokan, disusul dengan hajaran huncuenya. Syukur ia telah kehilangan banyak tenaganya, totokannya tepat tetapi tidak hebat. Demikian juga hajaran huncuenya, maka dalam sakit dan kaget, Li Ite masih sempat menendang padanya, hingga tubuhnya terpental ke dalam jurang di mana dia menerima kebinasaannya. Lantas Li Ite mencari jalan untuk merayap turun ke jurang, untuk mengambil huleng serta buku ke, anggau taan Hekho Wipang. Ketika ia naik pula, ia juga letih luar biasa, sebab ia pun kelaparan dan telah menggunakan tenaga berlebihan. Kubuknya si wanita Wikor sudah nisak tidak keruan tetapi di situ masih ada sisa bubur, api di dapur pun belum padam. Ketika Li Ite memeriksa, ia tidak dapat. Makan bubur itu. Pada itu telah kecampuran darah manusia. Melihat bubur itu, dapatlah ia membayangkan apa yang terjadi tadi. Wanita ini masak bubur, untuk anaknya, tiba-tiba datanglah Tatso dan anak, lantas mereka ini mencoba merampas bubur itu. Hebat untuk Tatso, satu jago, ketua Hekho Wipang, dan tetamu yang dihormatikan Turki, tetapi lantaran seng lapar, lupa dia kepada kehormatan diri atau keangkuhannya, dia merampas bubur. Nyonya itu membelai buburnya, tidak ampun lagi, dia dibunuh secara telengas, demikian juga kedua anaknya, hingga darahnya munkerat ke bubur. Berduka sekali Li Ite apabila ia membayangkan peristiwa hebat itu. Sangat menyedihkan nasibnya wanita dan anak-anaknya itu. Ia pun dapat menyium sedikit bau bacin pada darah dalam bubur itu. Aku tidak menyangka beginilah hebatnya peperangan ia menghela nafas. Walaupun ia sangat lapar, tidak dapat Li Ite makan sisa bubur itu, maka itu ia terpaksa memotong daging kudanya, yang tadi telah mati dihajar remuk batok kepalanya oleh Tia Tatsou, labakar daging itu, untuk dijadikan penangsal perutnya. Untuk minum, ia pergi mengambil air selokan gunung. Habis bersantap, Li Ite mesti bekerja keras, untuk mengubur mayatnya si wanita dan anak-anaknya, bahkan mayat Tatsou ia tidak dapat membiarkan saja, ia menguburnya juga. Ketika ia mau pergi, ia membekal daging kuda itu, untuk persiapan beberapa hari selama ia masih berada di tanah pegunungan. Berselang enam hari barulah ia dapat melewati selat seng-seng kiap itu dan mulai memasuki wilayah Tiongkok, di perbatasan ansi. Delapan tahun telah berlalu, sekarang ia menginjak pula tanah daerah tumpah darahnya, rupa-rupa perasaannya pangeran ini. Ia membayangi bagaimana ia bersama Tiang Sun berkeluar dari perbatasan Tiongkok, lalu hidup berdua di gunung yang sepi. Lah bagaikan bermimpi dan baru hari ini mendusin. D. Ansekaraok Ia berada bersendirian pula. Untuk melanjuti perjalanannya lebih jauh, Li Ite mencampurkan diri dalam kaum pengungsi. Ia membeli tiga perangkat pakaian, untuk salin. Kaum pengungsi itu ialah penduduk sekitar kota Iwilyaciu dan Tengciu, kurban-kurban keganasan tentara Turki, hingga mereka kabur ke wilayah Tiongkok. Bisalah dimengerti kesengsaraan mereka itu. Hanya sekarang, semangat mereka lumayan, sebab mereka sudah mendengar hal berhentinya peperangan, hingga hati mereka menjadi lega. Sekarang tidak ada kekhawatiran lagi, kecuali kekhawatiran untuk hidupnya nanti. Masih ada pengharapan mereka untuk membangun pula rumah tangga mereka. Berselang beberapa hari, jumlah pengungsi menjadi surut banyak. Ada di antara mereka yang ditampung sanak atau sahabatnya, ada yang suka ditolong pembesar setempat. Li Ite tidak mau ditolong pembesar, ia ikut terus rombongan yang tinggal sedikit itu, yang masih mencari sanaknya. Sebenarnya Li Ite dapat makan dan pakai seperti biasa, tetapi untuk mencegah kecurigaan, ia terus berada di antara kaum pengungsi itu. Lagi dua hari, tibalah Li Ite di Chuan Chiu. Itu waktu musim semi, ketikanya petani bekerja di sawah, atau ladang, maka ia melihat mereka itu lagi bekerja rajin dan Anak-anak mereka menggembala ternak sambil meniup seruling. Tidak ada bekas-bekasnya bahaya perang, suasana tampak aman dan tenang. Menyaksikan itu, hati Li Ite juga terbuka banyak. Itu hari tengah orang berjayaan dalam rombongan. Li Ite melihat beberapa penunggang kuda kabur melewati mereka. Yang menarik perhatiannya ialah satu di antara mereka itu, yang ia kenali, hingga hatinya bercekat. Penunggang kuda itu ialah yang Tai Hoa. Sekejap saja, lewatlah rombongan penunggang kuda itu. Heran Li Ite. Tidak salah lihat ia, orang itu benar muridnya Pek Ye Usuan Jin. Selain menunggang kuda, dandanan Tai Hoa pun mentereng. Dia tidak miripnya sebagai pengungsi. Kenapa dia berani berjalan berterang begini? Ia kata dalam hati, menduga-duga mau apakah dia? Dia mengungsi Atan ada usahanya? Siapa kawan-kawannya itu? Tidak dapat Li Ite memperoleh kepastian, maka itu, ia memikir untuk berlaku waspada. Sampai di Chuan Chiu ini, rombongan dalam sepuluh tinggal sate bagian. Tidak dapat Li Ite terus mengikuti resan pengungsi itu. Maka ia mengeluarkan uang emasnya, untuk ditukar dengan uang perak, buat membeli kuda. Di situ tidak ada kuda, terpaksa ia membeli seekor keledai. Ia tidak menarik perhatian, tidak ada yang mencurigai, sebab biasa saja ada beberapa pengungsi yang dapat menyelamatkan diri dengan bawa membawa uangnya. Ia juga membeli dua perangkat. Pakaian yang bagus. Di tempat aman dan ramai, kalau ia tetap menyamar sebagai pengungsi, ia justru menarik perhatian umum. Ketika di lain harinya Li Ite meninggalkan Chuan Chiu dengan menunggang keledainya, ia seperti telah menyalin diri. Ia berjalan terus tujuh hari, melintasi an lantai air to mendapatkan suasana damai makin ngata dan tegas. Setelah melihat Turki, ia merasakan perbedaan besar negara itu dengan negaranya. Dasar Tiongkok negara besar dan luks, kaya akan segala bendanya, pikirnya. Biarnya ada peperangan, Tiongkok tetap mempunyai kelebihannya cuma sejenak, lantas ia dapat pikiran lain. Tak tepat pendapatku ini, pikirnya lebih jauh. Negara luks dan benda banyak, kalau peperangan terbit, itu masih belum dapat membuat penduduk di garis belakang tenang semuanya, mereka masih membutuhkan pemerintahan yang bijaksana untuk mengaturnya, guna mengurangi segala gangguan akibat peperangan itu. Baik selama peperangan, maupun selama di tengah jalan ini, Li Ite dapat melihat, mendengar dan berpikir. Ia melihat dan mendengar dari pihak sendiri dan juga dari pihak musuh, bangsa Turki itu. Ia mendapatkan lihainya Bu Cektian berperang. Ia melihat sempurnanya pembesar negeri memernahkan rakyat jelata. Ia menyaksikan ketenangannya rakyat di garis belakang. Bagjian. 83. Li Ite mengawasi. Ia mirip terdakwa yang lagi menanti keputusan hakim. Ruangan itu jadi sunyi, napas orang rasanya sesat. Adikku dapat ditolong atau tidak, Paman Helehuang? Tanya Tiang Suntai kemudian, suaranya menggetar. Aku minta sukalah Paman omong terus terang. Sebenarnya Helehuang Kian tidak suka bicara, akan tetapi tidak dapat ia jalan untuk mendusta. Akhirnya ia menghela nafas dan kata dengan perlahan, lah tengah hamil tiga bulan, itulah pantangan untuk obatku, karena ia telah putus jiwa, tak dapat ia sembuh pula. Aku tidak berdaya. Untuk sejenak, orang tercengang. Lantas kesunyian dipecahkan Hian Song, yang paling dulu nangis menjerit. Ia yang hendak menolongi Tiang Sun Pek, siapa tahu alah yang menyebabkan orang mati. Hanyalah nyonya itu mati tenang, sebab ia mati merangkul suaminya. Untuk Hian Song tapinya itu hebat sekali. Semua salahku. Akulah yang membuatnya mati seru ia. Di dalam kejadian ini, siapapun tidak dapat disalahkan kata Helehuang Kian, perlahan suaranya tetapi tetap. Yang dapat dipersalahkan cuma kan Turki. Tanda seru. Tiang Sun Tai memegang Li Ite. Kau 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 menangislah katanya, suaranya parau. Tapi Li Ite tidak menangis, matanya mendelong. Tangisannya Hian Song, kata-katanya Tiang Sun Tai, ia seperti tidak mendengarnya. Di matanya cuma ada Tiang Sun Pek yang lagi rebah itu. Ia membayangi sinyonya tengah rebah di sisinya. Sudah delapan tahun Tiang Sun Pek menyintai ia dan merawatinya. Sudah delapan tahun juga Tiang Sun Pek senantiasa berkhawatir, berkhawatir orang nanti merampas suaminya dari tangannya. Ia tahu benar kekhawatiran istrinya. Sekarang istri itu pergi. Sekarang, setelah istri itu menutup mata, baru ia merasai bahwa ia benar-benar menyintai istrinya itu. Hanyalah sekarang, sudah kasip. Li Ite berlutut di tepi pembaringan, kedua tangannya ditaruh di tubuh istrinya. Adik Pek ia memanggil. Atau mendadak ia roboh. Pukulan itu terlalu hebat untuknya. He 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 Kian semua repot menolongi, untuk menyadarkannya. Cuma Hian Song seorang, yang dengan diam-diam menyingkir dari ruangan itu. Ia merasakan dunia menjadi sangat sunyi. Ketika itu Sai Ju melapis bumi, suasana tenteram sekali. Tapi ia merasa sunyi disebabkan lain. Ia merasa hatinya dingin dan otaknya kosong. Ia berjalan tanpa mengetahui mesti pergi kemana. Ia melainkan tidak niat menemui Li Ite pula. Mendadak di atas tanah bersalju terlihat satu bayangan berlari-lari. Bayangan itu dapat menyandak si Nona. Dialah PWS Yolk Tau. Hian Song jalan terus, ia seperti tidak mengetahui datangnya Su Heng itu. Si Su Heng pun tidak membuka mulut, dia mengintil saja. Dia rupanya ketahui kedukaan si Sumo Ai, maka tak mau dia mengganggu. Tapi dia sendiri, dia pun sangat berduka. Semenjak Hian Song datang ke Tian San, dapatlah dia melihat sikap luar biasa dari si Nona terhadap Li Ite. Dia jadi berkulatir-kulatir Sumo Ai ini nanti bernasib buruk seperti bibinya. Dia juga berkulatir untuk dirinya sendiri, sebab diam-diam, dia pun telah menyintai Sumo Ai itu. Terus kedua orang itu berjai on dengan mengbungkam. Salju kembali turun, seperti bulu angsa beterbangan menimpa tubuh mereka. Ah, dingin! Kata si Nona, yang berhenti bertindak tiba-tiba. Sumo Ai, mari pulang So Kto mengajak. Si Nona mengjeleng kepala, ia menghela nafas. Jangan bersusah hati, Sumo Ai, Seng Su Heng menghibur. Itulah bukan kesalahan kau. Hian Song tidak menyahuti. Ia berjalan pula. Salju turun semakin besar. Sumo Ai, lebih baik kita pulang ke Tian San, kata So Kto kemudian. Ia memeranikan diri. Mengenai segala peristiwa di sini, kau boleh minta Tiang Sun Tai yang menyampaikannya kepada Tian Hou? Kau tahu sendiri besar sekali harapan suhu atas dirimu, supaya kaulah yang menjadi ahli warianya. Dengan berdiam di Tian San, dapat kita sama-sama meyakinkan ilmu pedang. Kau juga akan sering-sering menaatui Li Ite. Mendengar nama Li Ite, tubuh si Nona mengjigil. Tidak, Su Heng, katanya, berduka. Aku tidak mau menemukan dia pula. Aku telah mengambil putusan untuk kembali ke Tianan. Si Ok To melengap. Sekarang dia tanya. Benar menjawab si Nona, pasti. Aku tidak mau menanti besok. Tolongkah sampaikan maafku kepada semua Ciam Pual, mendadak dia berjalan cepat, tanpa menolip pula. Si Ok To berdiri diam, ia mengawasi, sampai tubuh orang tak terlihat pula. Ia tfdak mau menyusul. Percuma ia susul Nona itu, yang hatinya ada pada Li Ite. Tapi ia pun tidak lantas berlalu. Masih lama ia berdiri bagaikan terpaku tanpa menghiraukan salju. Akhir-akhirnya, ketika Si Ok To kembali ke rumahnya si pemburu, waktu sudah tengah hari. Li Ite sudah lama mendusin, hanya dia sangat lesuh. Dia telah mengetahui Hian Song sudah pergi, maka hatinya pun beku. Maka itu, tanpa ditanya Si Ok To, tidak mau dia bicara. Barusan dalam tidurnya si Bin memanggil-manggil ibunya, kata Tiang Sun Tai. Baik, Nanti aku bujuki dia, berkata Li Ite. Aku nanti bilangi dia bahwa ibunya telah pergi bersama bibinya. Kau To, long kubur adik pek. Kasihan anak itu, mengeluh Tiang Sun Tai. Tapi begitu pun baik. Tunggu sampai dua tahun lagi, baru dia dikasih tahu hal yang sebenarnya. Oleh karena peti mati tersedia, gampang saja Tiang Sun Tai mengurus jenazah adiknya, cuma perasaannya sangat berat. Keles adik itu buruk nasibnya dia menderita. Sangat. Tak dapat ia bicara dengan adiknya itu. Maka ia menangis. Untuk mencegah Hiye Bin mendusin, ia tidak berani menangis keras, ia bekerja dengan diam-diam. Tiga hari kemudian, maka di gunung situ terlihat sebuah kuburan baru. Kuburan itu tidak besar dan menterang seperti kalau dibuat olehkan. Itulah sederhana. Li Ite yang merapikannya. Li Ite pula yang membuat batu nisan dengan bunyinya, kuburan Tiang Sun Pek, istri yang tercinta, maka itu, di alam baka, tentulah Tiang Sun Pek puas. Kesehatannya Li Ite sudah sembuh, cuma hatinya terluka. Tiga hari Tiang Sun Tai mengawasi iparnya itu, terpaksa ia meninggalkannya. Ia mesti pulang ke Tiang An, untuk menyampaikan laporannya kepada ratu. Maka itu, di depan kuburan mereka berpisahan. Orang yang telah meninggal dunia tidak akan hidup pula, berkata Tiang Sun Tai menghibur, maka itu seperginya aku, kau mesti menjaga diri baik-baik, kau mesti meredakan kedukaanmu. Li Ite tidak menyahuti. Kata pula Tiang Sun Tai, tak dapat aku berbicara dengan adik Pek, tetapi dari keterangannya Hiye Bin, adikku itu tidak pernah melupakan negaranya. Sering dia menuturkan Hiye Bin pelbagai hal mengenai nega. Rakita. Dia telah menjanjikan akan mengajak anaknya ke Tiang An. Aku ketahu itu, kata Li Ite. Kalau si Bin menangis, sering dia menjustakan dengan kata-katanya itu. Kau toh tidak menghendaki si Bin terus hidup di wilayah asing ini? Li Ite menarik nafas. Aku sendiri, tak suli lagi aku pulang. Ia menjawab. Mengenai si Bin, kalau nanti sudah dewasa dia mau pulang, aku tidak akan menghalang-halanginya. La lantas menambahkan, aku bukannya tak tahu adik Pek mengingat negaranya. Ah, selama delapan tahun dia tinggal di gunung belukar, sengsara hidupnya. Jikalau aku ingat itu, aku menyesal. Sekarang ini bagaimana pandanganmu mengenai Tiang Hou Tiang suntai mengalihkan pembicaraan. Dialah wanita yang berambekan dan berpengaruh. Dia telah memakai tenaganya orang-orang yang aku kagumi. Dia juga membinasakan orang-orang yang aku hargakan. Tak tahu aku mesti membilang apa. Tentang jasanya tentang kejahatannya, biarlah ahli-ahli sejarah di jaman belakangan saja yang mengutarakannya. Sebenarnya aku mengagumi di, kata Tiang suntai. Dia mengatur negara rapi sekali. Sedikitnya dia terlebih baik daripada raja-raja yang terdahulu. Hanya dia bukan tak ada cacatnya. Dua keponakan yang dihargakan Bu Sinsu dan Bu Semsu, bukannya makhluk-makhluk baik. Kau tidak mau pulang, baik, aku tidak mau memaksa kau. Cuma di sana ada beberapa orang yang kau kagumi, yang mengharap-harap pulangmu satu. Siapakah mereka li ite tanya? Di dalam hatinya, ia lantas kata, siapa lagi kecuali siang keanwan jie. Tahukah kau Tio Kian Jie menjadi perdana menteri? Tanda tanya. Kabambia dia dipujikan Tek Jin Kiat. Benar. Syukur ada dia serta Tek Min Kiat, Hoan Gan Hoan dan lainnya yang jujur dan setia, karenanya kedua saudara Bu tidak berani main bila secara terang-terangan. Toh mereka harus dikhawatirkan. Maka itu, Tek Jin Kiat dan Tio Kian Jie pun menghargai pulangmu. Apakah mereka mengharapi tenagaku untuk menyingkirkan dua saudara BCE itu? Ya, sekarang ini sudah pasti Tian Ho akan merirahkan takhta kepada Loh Lenggong, puteranya itu. Yang dikhawatirkan ialah Huruhara. Kalau kedua saudara Bu itu memperoleh pengaruh, lenyaplah harapan kamu kaum li. Kalau Loh Lenggong sudah naik di singgah sana, dikhawatirkan orang-orangnya nanti menuntut balas. Apabila itu terjadi, celaka seluruh keluarga Bu, tak ada pilihan lagi batu pualam atau batu koral biasa. Maka itu, dalam suacana mengancam itu, perlu ada orang yang dapat mengendalikan pemerintahan. Tegakah kau tak mencampur tahu urusan itu dan tak memperdulikan lagi saudara atau orang yang terdekat dengan kau? Dapatkah kau membiarkan Hian Song? Sukakah kau membiarkan negaramu bercelaka? Mendengar itu, hati Li Ite tergerak. Tapi ia berdiam. Lewat sekian lama, ia cuma menghela nafas. Kau tahu aku sangat menyukai Wan Jie, berkata pula Tiang Sun Tai. Buat guna Wan Jie maka juga aku mengharapkah suka pulang buat satu kali saja. Li Ite mengasih dengan suaranya seperti mendumal, Oh, Wan Jie, Wan Jie. Wan Jie itu sahabat akrabnya semenjak masih kecil, di saat ini perasaannya mulai tawar, akan tetapi mendengar namanya disebut Tiang Sun Tai. Ia menggigil tanpa merasa. Baru-baru ini telah aku memilangi kau, kata lagi Tiang Sun Tai, selama yang belakangan ini dia menjadi semakin lesuh dan rongsok. Agaknya ada suatu urusan penting sekali yang ia ingin memutuskannya bersamamu. Ya, Hian Song pun memilang demikian Wan Jie itu mirip dengan adikku. Aku tahu kau pun sangat menyayangi dia. Aku tidak ingin dia meninggal dunia karena memeras. Dia mempunyai kesulitan, dia menantikan kau untuk memutuskannya. Apakah kau tega dan tetap tidak mau menemuinya? Li Ite menghela nafas, ia tetap berdiam. Ah, kau berkukuh tidak men pulang, kata Tiang Sun Tai. Baiklah, aku tidak mau memaksa kau. Hanya aku minta, setelah kau sembuh nanti, sukalah kau memikirkannya pula. Tiang Sun Tai kuatir Li Ite nanti menjadi runtuh semangatnya, maka itu ia membujuki agar dia pulang, supaya dia berusaha. Sebenarnya kalau Li Ite pulang, ia mungkin nampak kerugian. Tapi ini ia tidak hiraukan. Ia tahu Li Ite menyintai siang kean Wan Jie. Ia cuma menghendaki Wan Jie senang hatinya. Apa yang kau katakan ini dapat aku pikirkan, kata Li Ite kemudian, perlahan. Tiang Sun Tai menggenggam meratangan orang. Bagus katanya. Sekarang aku mau pergi, aku harap kita nanti bertemu pula di Tiang An. Seberlalunya sahabat itu, Li Ite merasa tak tenang. Ketika ia pulang, ia lantas roboh karena sakit. Tapi tetap ia pikirkan perkataannya Tiang Sun Tai. Ia bergelisah dan guncang hatinya. Campur aduk perasaannya, urusan negara, sakit hati peribadi, persahabatan, cinta asmara, kedukaan terhadap istrinya. Selama itu di depan matanya berbayang tubuh dan raganya Tiang Sun Pek, Bu Hian Song dan Siang Kean Wan Jie, mereka itu muncul bergantian. Selama sakitnya itu, Li Ite merasa anaknya sangat menahuinya. Ia ditunggui dan dilayani. Kadang-kadang, tanda seru saja anaknya menanya hal ibunya. Anak itu mengharap-harap ayahnya lekas sembuh, supaya dia nanti diajak pergi ke Tiang An mencari ibu dan bibinya. Si bibi ialah Hian Song. Anak itu polos sekali. Maka itu, memikirkan anak ini pikiran Li Ite tambah ruwet. Kok Sin Ong bersama-sama Ho Put Gie, He Ho Kian dan Pw Sio Kto seharusnya sudah pulang ke Tiang Sun akan tetapi karena sakitnya Li Ite, keberangkatan mereka menjadi tertunda. Selama itu Kaun Besar pernah mengirim barisannya ke gunung mencari mereka akan tetapi mereka dapat menyembunyikan diri dengan baik. Dengan penyamaran yang sempurna, beberapa kali mereka lolos dari pemeriksaan. Setengah bulan lamanya Li Ite sakit, selama itu ia telah pikirkan kata-katanya Tiang Sun Tai, lalu pada suatu hari ia nampak segar sekali, hingga orang heran kok Cuali He Ho Kian si Tabib pandai. Sakitnya Li Ite. Disebabkan terutama sakit di hati, maka itu asal pikirannya terbuka, dapat dilegakan, sakitnya akan berkurang atau semibuh sendirinya. He Ho Kian lantas memberikan obar untuk menguatkan tubuh, maka lekas juga Li Ite pulih cesehatannya, maka pada suatu hari dia kata pada anaknya, anak Bin, bukankah kau ingin pergi ke Tiangan? Sekarang aku akan pergi ke sana. Hiye Bin bertepuk tangan saking girang. Bagus serunya. Ibuku dan bibi ada di Tiangan. Di Tiangan itu ada banyak makanan yang lezat-lezat. Ayah, aku mau turut. Li Ite cekal tangan anaknya, ia genggah meraterat. Anak Bin, usiamu masih terlalu muda, katanya. Sabar, maka itu tunggulah lagi dua tahun, akan aku ajak. Kau ke sana. Sekarang ini kau turut saja, ahau Kong Kong dan PWE PE PE dan kau harus mendengar kata-kata Kong Kong dan PE PE emu itu. Kelihatan Hiye Bin putus asa, hanya sebentar, ia jadi gembira pula. Baik, ayah katanya. Aku minta ayah menyampaikan pengharapanku supaya ibu baik, supaya bibi pun baik. Tolong bilangi bahwa aku sangat kangan, supaya mereka lekas pulang menjenguk aku. Ibu dengan bibi sekarang tentu sudah akur, kalau bibi memberikan aku buah, ibu tidak akan menegur pula padaku, bukankah? Sakit hatinya Li Ite mendengar itu, hampir ia mengeteskan air mata. Memang ibu dan bibimu itu sangat menyayangi kau, katanya. Nanti aku sampaikan pesanmu ini kepada ibu dan bibimu itu. Ketika itu Ho Pot Gie mengajak Kok Sin Ong pergi ke Tian San Utara untuk tinggal hersama, dan Ho Ho Kian pergi ke Tian An Selatan untuk tinggal bersama PWS Yolk Tau. Kuburannya U Tie Ciong dan Ye U Tan Sin Nye ada di gunung sebelah selatan itu, maka itu Ho Ho Kian suka menemani mereka itu. Li Ite menyerahkan anaknya pada Ho Ho Kian. Anak ini berotak terang sekali, kata Ho Ho Kian. Siok Tau, kau mengajari dia ilmu silat, nanti aku mengajari ilmu surat, eh, anak, kalau nanti kau menjadi besar, kau menyukai apa? Aku ingin menjadi seperti ayahku, menjadi seorang ahli pedang, sahut bocah itu. Aku juga ingin menjadi seperti kongkong, menjadi tabib. Setelah belajar ilmu pedang, aku nanti bunuh orang-orang jahat, dan setelah belajar ilmu tabib, aku nanti tolongi orang baik-baik. Kongkong, bukankah itu bagus? Ho Ho Kian menunjukkan jempolnya. Bagus. Bagus pujinya. Nanti kongkongmu mewariskan semua kepandainya kepadamu. Kenapa kau tidak mau lekas berlutut? Kata Li Ite pada anaknya. Hie bin cerdik sekali, ia lantas berlutut dan mengangguk-angguk pada Ho Ho Kian Seraya berkata. Titik 2 Kalau begitu, kongkong, aku mesti memanggil suhu tabib itu tertawa bergelak. Li Ite, katanya, aku bersahabat baik dengan gurumu, gurumu itu mempunyai murid jempol sebagai kau, aku gerang sekali, sekarang aku pun mempunyai murid jempol ini. Aku berani omong besar, murid yang aku ajar pastilah akan menjadi murid yang terlebih baik daripada murid gurumu. Huput Gie turut tertawa. U Tye Chiong sudah menutup meta, apakah kau masih hendak bersaing dengannya? Dia tanya. Menurut aturan dalam dunia rimba persilatan, Ho Ho Kian lebih tua dua tingkat daripada Hie bin, coba bukan Ho Ho Men sendiri yang mengutarakannya, tidak nanti Li Ite berani menyuruh anaknya mengangkat guru kepadanya, maka syukurlah Ho Ho Kian bukan O A Ang yang berkukuh terhadap aturan. Ho Ho Kian tertawa, ia kata pada muridnya itu, jikalau kau ingin belajar pedang, kau juga harus mengangkat satu guru. Hie bin mengarti, ia lantas bertekuk lutut di depan Syok Tau. Jangan? Jangan Syok Tau menjegah, tangannya digoyang-goyang. Akan tetapi Ho Ho Kian menahan tubuhnya, hingga dia menerima hormat muridnya. Apanya yang tidak boleh kata Ho Ho Kian tertawa. Kita mengajarkan masing-masing. Peduli apa segala aturan. Apakah kau khawatir derajat mutarun? Bukan. Itu justru mengangkat derajatku, kata Syok Tau. Memang juga derajat mereka berlainan. Huput Gie dan Kok Sin Ong tertawa. Li Ite girang sekali, itu artinya putranya itu bakal terdidik sempurna. Demikian akhirnya Li Ite berpisahan dari anaknya serta Ho Ho Kian semua, seorang diri ia berangkat pulang ke tiang Anla bagaikan bermimpi. Ia tetap menyamar sebagai seorang ubik hur, supaya orang tidak mengenalnya. Ia berjalan dengan menunggang kuda. Lewat beberapa hari, selagi berjalan itu, ia melihat debu mengepul di depannya. Itulah satu pasukan tentera yang lagi mendatangi. Ia pergi ke tempat yang tinggi untuk mengawasi, hingga ia mendapatkan itulah sebuah pasukan tidak terurus, bendera dan pakaiannya tidak keruan, barisannya kacau. Jadi itulah sepasukan kacau balau. Ia menduga kepada pasukan yang kalah perang. Tanda seru A Girang berbareng berduka. Girang sebab tentara Tionggoan menang. Dan berduka, karena kacaunya barisan ini berarti rakyat di sepanjang jalan pastilah menderita dari gangguan mereka. Untuk menyingkir dari mereka itu, Li Ite mengambil lain arah atau beberapa serdadu Turki itu lantas menguber padanya sambil membentak-bentak menyuruhnya berhenti. Sebenarnya, kalau ia mau, dapat ia menyingkir terus, tetapi ia memperlahankan kudanya. Ia ingin memperoleh keterangan dari mulut mereka itu. Segera juga datang serangan anak panah serabutan dari beberapa serdadu Turki itu. Dengan menggunai kepandayanya, Li Ite menyambuti semua anak panah, terus ia melemparkannya pula, untuk dipakai membalas mecenirang mereka itu, hingga empat antaranya terguling dari punggung kudanya, roboh berkoseran di tanah, terus tak dapat merayap bangun lagi. Kemudian ternyata matum mereka celong, muka mereka perok dan pucat. Mereka lah tentera yang kelaparan, karena lukanya itu, habislah tenaga mereka. Kuda mereka lantas lari kalang kabutan. Mau atau tidak, terharu hatinya Li Ite. Ia melihat satu di antaranya seperti seorang perwira, romannya pun tidak terlalu kucal. Ia lompat turun dari kudanya, untuk menghampirkan dia itu. Ia mengangkatnya bangun. Congsu, ampun memohon si perwira. Ia memanggil Congsu orang gagah. Kita tidak bermusuh, mengapa kau memanah aku tanya Li Ite. Aku cuma mau minta sedikit barang makanan, sahup perwira itu. Tempat itu sepi, jarang sekali penduduknya, ada juga beberapa pemburu, maka itu barisan ini sangat kekurangan barang makanan. Mereka dapat menyebelih kuda mereka, tetapi ini mereka tidak lakukan, sebab kuda perlu untuk mereka melarikan diri. Li Ite membekal barang makanan, ia berkasihan terhadap mereka, ia lantas membagi. Ia melihat bagaimana orang makan dengan lahapnya. Habis minum, mereka itu mengaturkan terima kasih berulang-ulang. Perwira itu, yang berpangkat pekutio, agaknya malu ketika ia berkata, kami asal rakyat melarat, jikalau tidak. Sangat terpaksa, tidak nanti kami membegal dan merampok, ia melihat Li Ite sebagai bangsanya, ia tidak mengenali penyamaran orang. Kenapa kamu kalah perang secara begini hebat? Tanya Li Ite. Itulah sebab pemimpin kami busuk sahut si perwira. Kami dibilangi bahwa tentera Tiongkok tidak bisa berkelahi, lalu kami dianjurkan merampas barang dan wanita Tionghoa. Bulan yang lalu kami menerjang kota Tengciu dan kecamatan Heiho di Wilia Ciu. Di sana pemimpin kami menitahkan kami melepas api membakar rumah rakyat, orang laki-lakinya ditangkap dijadikan budak. Kami mengira kami bakal berhasil menyerbu terus ke Tianan, hanya belum lagi kami mengambil kedudukan teguh tentera Tiongkok sudah melakukan penyerargan membalas. Katanya yang menjadi Jenderal Tiongkok ialah putra mahkotanya. Pasukan Tiongkok itu dibantu pasukan perang Turfan. Selama beberapa kali bertempur, kami terus kena dikalahkan. Rakyat Tengciu dan Wilia Ciu pun bangun, kami diserang dari sana sini. Rangsum kami kena dipegat dan dirampas. Demikian karena kami telah maju jauh, tanpa rangsum dan bala bantuan, kami kena dipukul rusak. Gusar Li Ite mengetahui orang demikian jahat, ia mengangkat cambuknya. Kamu jahat, dan kejam pantas kamu musnah katanya bengis. Pantas kamu mampus kelaparan. Perwira itu kaget, apapula ketika cambuk menjebter ke arahnya lah mendekam, untuk berkelip. Ia takut bukan main, tapi cambuk lewat di atasan kepalanya. Li Ite menghela nafas, ia kata, ya, semua ini dosanya kan kamu lah lompat naik atas kudanya, meninggalkan mereka itu. Serdadu-serdadu lainnya telah lari serabutan tadi. Di sepanjang jalan Li Ite menemui rombongan-rombongan tentara Turki yang tidak keruan macam itu, ia tidak mau usil mereka, ia selalu menghindarinya. Kemudian, selang dua hari, habis sudah sisa tentara Turki, sekarang ia bertemu dengan sejumlah rakyat yang mengungsi. Menurut mereka, Kaun Turki sudah mengajukan permohonan berdamai dengan Kaisar Puteri Tiongkok, hanya kebenarannya mereka tidak tahu. Mereka pulang sehabis menyingkir 20 hari lebih. Lega juga hati Li Ite lah mengharap-harap perdamaian berhasil. Lagi dua hari tiba lah Li Ite di batas medan perang. Ia tidak mau mengambil jalan besar, ia memilih jalanan pegunungan walaupun sukar. Ia mau melintasi selat seng-sengkiap untuk tiba di wilayah Hansi. Ia keputusan langsung tetapi di tengah jalan ia dapat menangkap dua ekor kelinci, yang cukup untuk menangsal perut dua hari. Hari itu selagi lewat di sebuah lembah panjang, Li Ite mendengar jeritan wanita bangsa Turki, yang minta tolong. Ia menduga kepada perbuatan jahat serdadu buronan, maka ia larikan kudanya untuk melihat. Ia mendapatkan sebuah gubuk di mana terdapat mayatnya seorang wanita serta dua orang bocah. Pembunuhnya pun masih ada ialah dua orang tiong huala, gusar, ia mengajukan kudanya. Atau tiba-tiba ada batu menyamber ke arahnya, keras timpukan itu. Ia menduga. Itulah timpukannya seorang lihai. Ia menghunus pedangnya, untuk menangkis sambil bertelit. Satu batu tersampok, batu yang lain lewat akan tetapi kudanya ngusruk. Sebab kepala kuda itu kena tertimpuk pecah. Ia lantas berlompat turun, terus ke arah dua orang itu. Begitu kedua pihak sudah datang dekat, dua-duanya kaget hingga mereka sama-sama berseru. Dua orang itu ialah Tia Tatso serta anaknya, Tia Tianlem. Pakaian mereka rombeng dan kotor. Muka mereka penuh debu. Keadaan mereka rudin sekali. Li Ite lantas mengenalinya. Hanya ia heran kenapa mereka bersengsara di sini. Turut dugaannya, dengan menakluk pada Kon Turki, mereka tentu sudah memperoleh pangkat tinggi dan kedudukan mewah. Benarlah apa yang Li Ite dengar perihalkan Turki meminta berdamai. Ketika Turki menyerang hingga peperangan menjadi berkecamuk, Bu Cektian menggunai ketikannya mengangkat putranya, Pangeran Lou Lengong, menjadi Taichu atau putra mahkota serta ditugaskan menjadi jenderal perang yang pergi ke Hopak untuk menumpas penyerang. Tek Jin Kiat diangkat menjadi pembantu jenderal itu. Maksudnya Bu Cektian agar putra itu berkuasa atas bala tentera dan menjadi gampang nanti untuk naik di takhta. Taichu manusia biasa saja tetapi dibantu Tek Jin Kiat dapat ia memimpin angkatan perangnya, yang dipecah menjadi tiga jalan. Tau Tok Tio Jin Tan dari Ye U Chiu dengan 30 laksa serdadu maju di timur. Tai Chiang Kun Giam Keng Yong dijadikan kepala di bagian barat dengan tenteranya sejumlah I-15 laksa jiwa. Pasukan Tengah Yang Terdiri dari pasukan campuran, besarnya 10 laksa jiwa, diserahkan kepada Sotok Tiong Gie, jenderal bangsa Turfan. Angkatan perang ini dapat melabrak musuh, merampas pulang daerah-daerah yang kena dirampas musuh itu, terus memasuki wilayah musuh sekali. Kon Turki tidak sanggup melawan, dia meminta damai, dia mengutus wakilnya ketianan, antaranya dia menyatakan suka menyerahkan puterinya untuk dinikahkan pada puteranya putera mahkota. Dalam soal perjodohan atau pernikahan antara negara Tiongkok dengan negara asing, biasanya puteri Tiongkok dinikahkan pada putera atau raja asing, tetapi kali ini puteri asing dinikahkan pada putera raja Tiongkok. Perjodohan itu akhirnya gagal tetapi soalnya telah menjadi buah pembicaraan yang menarik hati. Begitu lekas tersiar berita Kon Turki mengajukan permohonan untuk berdamai, rakyatnya tua dan muda menjadi girang sekali. Akan tetapi di sebelah itu, ada beberapa orang yang sebaliknya menjadi sangat berkhawatir. Mereka ini ialah kawanan pengkhianat, yang datang dari Tiongkok, yang menghamba kepada Khan, di antaranya ialah Tia Tatso dan anaknya. Mereka menghawatirkan, jikalau perdamaian didapat, Bu Cektian nanti meminta mereka diserahkan kepada raja wanita itu. Selama mereka masih berdiam di Tiongkok, ratu itu pun sudah ingin sangat membekuknya. Maka itu, di harian perutusan Turki berangkat, mereka diam-diam mengangkat kaki. Tia Tatso ketua Hek Hau Pang, anggauta-anggauta perkumpulannya itu terdapat di tapal batas, ingin dia menyeberangi perbatasan, untuk menyampurkan diri dengan orang-orangnya itu. Di luar dugaan, selagi mereka berada di tanah pegunungan dan tengah merampas barang makanannya wanita wikur pengungsi itu, mereka bertemu dengan Li Ite. Benar Li Ite menyamar tetapi Tatso mengenali pedangnya. Mengetahui yang dia tidak dapat menyingkir pula, Tatso lantas menyerang sambil ia berteriak, jikalau bukan kau yang mampus tentulah akulah menyerang dengan huncue besinya, dengan tipu silat Iliong Semhian, atau naga di dalam mega memperlihatkan diri tiga kali, dapatlah diduga bahwa serangan itu hebat luar biasa. Li Ite menangkis dengan pedangnya, dengan begitu senjata mereka bentrok keras, suaranya terdengar nyaring sekali dan lelatu api pun munkrat berhamburan. Tubuh Tatso terhuyung tiga tindak, sedang tubuh si pangeran cuma bergoyang saja. Kesudahan ini membuat Li Ite heran. Ia ketahui baik tenaga dalam dari Tatso menang daripadanya, toh kali ini ia merasa, tenaga lawan itu tak sebesar dulu hari. Ia tidak tahu, atau tidak ingat, Tatso itu telah terkena jarum emasnya Hei Eihou Kian dan lukanya itu belum sembuh, sedang sekarang ini sudah dua hari dia kelaparan, hingga tenaganya menjadi berkurang. Setelah itu, Li Ite membalas menyerang. Karena ia menang unggul, ia menyerang dengan bengis. Menampak ayahnya keteter, Tia Tianlem menjadi berkhawatir. Untuk membantui, ia mengeluarkan senjatanya, sepasang poan keampit, alat peranti menotok jalan darah. Maka sejenak kemudian, Li Ite sudah dikepung berdua ayah dan anak itu. Walaupun Tatso telah kehilangan tenaganya, ilmu totoknya tetap lihai, huncwe besinya tidak dapat dipandang ringan. Pula harus dibuat syukur oleh Li Ite, lawannya ini telah kehabisan tembakaunya, huncwenya itu tidak dapat disedot lagi, dengan begitu sendirinya dia tidak dapat menggunai asap huncwenya yang berbahaya itu. Sebaliknya si pangeran, yang mengandadalkan ilmu pedangnya, terutama pedangnya yang tajam, dapat melawan dengan baik. Maka meskipun ia dikepung berdua, mereka nampak berimbang kekuatannya. Sesudah pertempuran berjayaan seratus jurus, sekonyong-konyong Tatso merasakan iga kirinya sakit. Itulah bagian jalan darah hunmui, tempat bekas tusukan jarumnya Hei Eihau Kian. Tadi-tadinya ia tidak merasakan, sekarang, setelah mengeluarkan tenaga besar sekali, lukanya kumat. Ia terkejut. Ia mengerti, karena sakitnya itu, ia tidak akan dapat bertahan lama. Maka bagaikan nekat, ia menyerang dengan jurus melintangkan pengelari emas, ia menjaga pedangnya lawan, setelah itu, dengan memutar diri, tiga kali ia menyerang saling susul, setiap kalinya terus ia mengarah J, alan darah. Li Ite dapat membadai orang telah menjadi nekat, selagi lawan itu berlaku bengis, ia bergerak dengan tidak kalah sebatnya, setelah menghalau bahaya, ia berseru sambil membalas menyerang dengan sama hebatnya. Ia menggunai jurus merantai memelintangkan perahu mengarah ke pundak setelah terlebih dulu mengancam dengan tikaman. Selaka Tatso berteriak di dalam hatinya. Secepat bisa, ia berkelit dengan mendak. Tapi ia masih terlambat sedikit. Ujung pedangnya Li Ite mengenakan juga pundaknya itu, sedikit dagingnya terpapas, darahnya menguyur. Terangit terdengar satu suara nyaring. Itulah poan keampit Kian Lem, yang bentrok dengan pedang Li Ite. Anak ini melihat ayahnya terancam bahaya, ia mau menolongi dengan menyerang musuhnya. Tapi Hi Ite celi matanya dan sebat gerakannya, dia sempat menangkis, maka senjata mereka beradu. Kesudahannya itu, poan keampit kena di babat kutung ujungnya. Kian Lem, lekas lari teriak Tatso, matanya merah, dan dengan nekat, ia menyerang. Ia seperti binatang yang telah terluka, yang menjadi mogok, dengan huntunya, ia mendesak tanpa menghiraukan rasa nyeri pada Iga dan pundaknya yang borboran darah itu. Kian Lem masih bersangsi, ia tidak mau mengangkat kaki. Menampak ragu-raguan seng anak. Tatso menjadi mendongkol, maka dia berteriak, anak tidak berbakti. Apakah kau hendak memutuskan turunan setia? Kian Lem terkejut. Untuk sedetik, dia berdiam, atau segera dia lari kabur sambil menangis menggerung-gerung. Li Ite membenci kejahatan ketua Hek Hau Pang itu, akan tetapi menghadapi kejadian di depan matanya ini, menyaksikan kelakuannya Kian Lem itu, timbul rasa kasehannya. Meski begitu, ia tidak sempat berpikir, Tatso terus mendesak ia, karena dia menggunai siasat. Desakannya itu agar pangeran ini tidak sempat mencegah larinya. Anaknya itu ia menjadi mendongkol, ia melawan sama hebatnya. Tepat ketika tangisannya Kian Lem lenyap, serangannya Tatso menjadi kendor, bahkan satu kali, tubuhnya merangsak demikian rupa hingga pedangnya Li Ite dapat menyamber dengkulnya. Dia terhuyung, tetapi, bukan dia mengeluh kesakitan, sebaliknya dia tertawa lebar dan berkata, aku si orang syetia sudah malang melintang beberapa puluh tahun, kalau sekarang aku mati, aku mati puas. Li Ite berhenti menyerang. Kembali timbul rasa kasehannya. Tia Pangcu, katanya, dengan rasa hormat, kau serahkan huleng dan buku keanggautaan Hek Hau Pang, lantas kau musnakan ilmu silatmu, nanti aku izinkan kau pulang untuk berkumpul bersama anak mula berkasihan karena ia memikir, Tatso sudah berumur hampir enam puluh tahun, biarlah ia hidup dengan sisa usianya. Kalau dah menyerahkan huleng dan bukunya, boleh itu aku serahkan P, ada tiang suntai agar kemudian Hek Hau Pang tidak usah merajalala lagi mengganggu kesejahteraan. Tapi Tia Tatso berpikir lain. Ketua Hek Hau Pang itu tertawa dan berkata, kau menghendaki aku menyerahkan huleng dan buku anggota perkumpulanku serta aku pun merusak ilmu silatku sendiri? Ha! Ha! Kau memandang terlalu enteng kepadaku si orang setia. Satu laki-laki boleh mati tetapi tidak dapat dia memohon belas kasihan belum habis kata-katanya itu, lalu tubuhnya roboh menggabruk. Terkulai di tanah. Rupanya dia sudah memutuskan nadinya sendiri. Li Ite menghela nafas. Kembali satu pek, Ye U Siang Jin katanya dalam hati. Untuk mengambil huleng dan buku keanggautaan. Hek Hau Pang, pangeran ini lantas mendekati tubuh. Tatso itu, terus ia membungkuk, atau ia kaget karena dadanya kesemutan dengan tiba-tiba, berbareng dengan itu, tubuhnya Tatso bergerak, tangannya bergerak pula. Lalu, terdengarlah satu suara nyaring dari bunyinya, Hun Chui mengenai batok kepala. Bukan main kaget dan sakitnya Li Ite, dengan wajar saja sebelah kakinya melayang ke arah tubuh ketua Hek Hau Pang itu, setelah mana, kepalanya menjadi pusing sekali, masih ia mendengar satu jeritan hebat yang samar-samar tetapi ia sendiri segera tidak sadarkan diri. Tak tahulah Li Ite, berapa lama ia pingsan, ketika ia mendusin, hari sudah maghrib, nampak sinar layung dari Seng Suriala mendapatkan ia rebah tak jauh dari mayatnya si wanita Wikol serta dua anaknya. Hingga suasana di situ sangat mengecilkan hati. Ia mau berbangkit tetapi tidak bisa. Ia lantas ingat bahwa ia belum bebas dari totokan, totokan tadi oleh Tatso. Maka ia berdiam, terus ia mengerahkan tenaga dalamnya. Dengan begitu, tidak selang lama, darahnya dapat mengalir pula, dari perlahan hingga menjadi biasa, setelah mana baru ia dapat menggeraki kaki tangan dan tubuhnya, untuk bangun berduduk dan berdiri. Di dekatnya itu, ia tidak melihat Tatso. Ia bertindak ke tempat di mana tadi ia bertempur hebat dengan ketua Hek Hau Pang itu. Di dekat situ ada jurang. Ketika ia melongok ke bawah, ia melihat satu tubuh rebah terkulai, setelah ia mengawasi, ia mengenali mayatnya orang syetia itu. Tatso licik sekali, banyak akalnya, jahat hatinya. Begitulah ia berpura-pura sebagai satu laki-laki sejati, mati membunuh diri. Lah hendak memperdayakan Li Ite. Ia berhasil, karena Li Ite seorang manusia pemurah hati. Ketika si pangeran datang dekat, mendadak ia menyerang dengan totokan, disusul dengan hajaran huncuenya. Syukur ia telah kehilangan banyak tenaganya, totokannya tepat tetapi tidak hebat. Demikian juga hajaran huncuenya, maka dalam sakit dan kaget, Li Ite masih sempat menendang padanya, hingga tubuhnya terpental ke dalam jurang di mana dia menerima kebinasaannya. Lantas Li Ite mencari jalan untuk merayap turun ke jurang, untuk mengambil huleng serta buku ke, anggautaan Hekho Wipang. Ketika ia naik pula, ia juga letih luar biasa, sebab ia pun kelaparan dan telah menggunakan tenaga berlebihan. Kubuknya si wanita Wikhor sudah nisak tidak keruan tetapi di situ masih ada sisa bubur, api di dapur pun belum padam. Ketika Li Ite memeriksa, ia tidak dapat makan bubur itu. Pada itu telah kecampuran darah manusia. Melihat bubur itu, dapatlah ia membayangkan apa yang terjadi tadi. Wanita ini masak bubur, untuk anaknya, tiba-tiba datanglah Tadso dan anak, lantas mereka ini mencoba merampas bubur itu. Hebat untuk Tadso, satu jago, ketua Hekho Wipang, dan tetamu yang dihormatikan Turki, tetapi lantaran seng lapar, lupa dia kepada kehormatan diri atau keangkuhannya. Dia merampas bubur. Nyonya itu membelai buburnya, tidak ampun lagi, dia dibunuh secara telengas, demikian juga kedua anaknya, hingga darahnya munkrat ke bubur. Berduka sekali Li Ite apabila ia membayangkan peristiwa hebat itu. Sangat menyedihkan nasibnya wanita dan anak-anaknya itu. Ia pun dapat menyium sedikit bau bacin pada darah dalam bubur itu. Aku tidak menyangka beginilah hebatnya peperangan ia menghela nafas. Walaupun ia sangat lapar, tidak dapat Li Ite makan sisa bubur itu, maka itu, ia terpaksa memotong daging kudanya, yang tadi telah mati dihajar remuk batok kepalanya oleh Tia Tatsou, la bakar daging itu, untuk dijadikan penangsal perutnya. Untuk minum, ia pergi mengambil layar selokan gunung. Habis bersantap, Li Ite mesti bekerja keras, untuk mengubur mayatnya si wanita dan anak-anaknya, bahkan mayat Tatsou ia tidak dapat membiarkan saja, ia menguburnya juga. Ketika ia mau pergi, ia membekal daging kuda itu, untuk persiapan beberapa hari selama ia masih berada di tanah pegunungan. Berselang enam hari barulah ia dapat melewati selat seng-seng kiap itu dan mulai memasuki wilayah Tiongkok, di perbatasan Ansi. Delapan tahun telah berlalu, sekarang ia menginjak pula tanah daerah tumpah darahnya, rupa-rupa perasaannya pangeran ini. Ia membayangi bagaimana ia bersama Tiang Sun berkeluar dari perbatasan Tiongkok, lalu hidup berdua di gunung yang sepi. Lah bagaikan bermimpi dan baru hari ini mendusin. D. Anseka Raok Ia berada bersendirian pula. Untuk melanjuti perjalanannya lebih jauh, Li Ite mencampurkan diri dalam kaum pengungsi. Ia membeli tiga perangkat pakaian, untuk salin. Kaum pengungsi itu ialah penduduk sekitar kota Iwilyaciu dan Tengciu, kurban-kurban keganasan tentara Turki, hingga mereka kabur ke wilayah Tiongkok. Bisalah dimengerti kesengsaraan mereka itu. Hanya sekarang, semangat mereka lumayan, sebab mereka sudah mendengar hal berhentinya peperangan, hingga hati mereka menjadi lega. Sekarang tidak ada kekhawatiran lagi, kecuali kekhawatiran untuk hidupnya nanti. Masih ada pengharapan mereka untuk membangun pula rumah tangga mereka. Berselang beberapa hari, jumlah pengungsi menjadi surut banyak. Ada di antara mereka yang ditampung sanak atau sahabatnya, ada yang suka ditolong pembesar setempat. Li Ite tidak mau ditolong pembesar, ia ikut terus rombongan yang tinggal sedikit itu, yang masih mencari sanaknya. Sebenarnya Li Ite dapat makan dan pakai seperti biasa, tetapi untuk mencegah kecurigaan, ia terus berada di antara kaum pengungsi itu. Lagi dua hari, tibalah Li Ite di Chuan Chiu. Itu waktu musim semi, ketikanya petani bekerja di sawah, atau ladang, maka ia melihat mereka itu lagi bekerja rajin dan anak-anak mereka menggembala ternak sambil meniup seruling. Tidak ada bekas-bekasnya bahaya perang, suasana tampak aman dan tenang. Menyaksikan itu, hati Li Ite juga terbuka banyak. Itu hari tengah orang berjayaan dalam rombongan. Li Ite melihat beberapa penunggang kuda kabur melewati. Mereka. Yang menarik perhatiannya ialah satu di antara mereka itu, yang ia kenali, hingga hatinya bercekat. Penunggang kuda itu ialah yang taihoa. Sekejap saja, lewatlah rombongan penunggang kuda itu. Heran Li Ite. Tidak salah lihat ia, orang itu benar muridnya Pek Ye U Suang Jin. Selain menunggang kuda, dan danan taihoa pun mentereng. Dia tidak miripnya sebagai pengungsi. Kenapa dia berani berjalan berterang begini? Ia kata dalam hati, menduga-duga mau apakah dia? Dia mengungsi Atan ada usahanya? Siapa kawan-kawannya itu? Tidak dapat Li Ite memperoleh kepastian, maka itu, ia memikir untuk berlaku waspada. Sampai di Chuan Chiu ini, rombongan dalam sepuluh tinggal sate bagian. Tidak dapat Li Ite terus mengikuti resan pengungsi itu. Maka ia mengeluarkan uang emasnya, untuk ditukar dengan uang perak, buat membeli kuda. Di situ tidak ada kuda, terpaksa ia membeli seekor keledai. Ia tidak menarik perhatian, tidak ada yang mencurigai, sebab biasa saja ada beberapa pengungsi yang dapat menyelamatkan diri dengan bawa membawa uangnya. Ia juga membeli dua perangkat pakaian yang bagus. Di tempat aman dan ramai, kalau ia tetap menyamar sebagai pengungsi, ia justru menarik perhatian umum. Ketika di lain hari Nyal Ite meninggalkan Chuan Chiu dengan menunggang keledainya, ia seperti telah menyalin diri. Ia berjalan terus tujuh hari, melintasian. Lantai air itu mendapatkan suasana damai makin ngata dan tegas. Setelah melihat Turki, ia merasakan perbedaan besar negara itu dengan negaranya. Dasar Tiongkok negara besar dan lux, kaya akan segala bendanya, pikirnya. Biarnya ada peperangan, Tiongkok tetap mempunyai kelebihannya cuma sejenak, lantas ia dapat pikiran lain. Tak tepat pendapatku ini, pikirnya lebih jauh. Negara lux dan benda banyak, kalau peperangan terbit, itu masih belum dapat membuat penduduk di garis belakang tenang semuanya, mereka masih membutuhkan pemerintahan yang bijaksana untuk mengaturnya, guna mengurangi segala gangguan akibat peperangan itu. Baik selama peperangan, maupun selama di tengah jalan ini, Li Ite dapat melihat, mendengar dan berpikir. Ia melihat dan mendengar dari pihak sendiri dan juga dari pihak musuh, bangsa Turki itu. Ia mendapatkan liahainya Bu Cektian berperang. Ia melihat sempurnanya pembesar negeri memernahkan rakyat jelata. Ia menyaksikan ketenangannya rakyat di garis belakang. Bagjian. 84. Semua itu menyatakan Bu Cektian itu pintar dan pandai, dialah ratu untuk rakyat. Sekalipun bagi data I Cong, di waktu perang, dia tak dapat mengurus rakyat seperti sekarang ini, pikirnya lebih jauh pangeran ini. Karena itu, perlu apa? Rakyat membutuhkan lagi aku si orang shili sebagai raja? Kenapa raja itu mesti seorang pria? Bu Cektian merampas mahkota kerajaan Tong, seumurku aku membenci dia. Benarkah kebencianku ini? Memikir begitu, ruwet pikiran pangeran ini. Berselang lagi setengah bulan, tibalah Li Ite di kota Tiang An. Segera ia melihat, kota lebih makmur daripada delapan tahun dulu ketika ia meninggalkannya. Di jalan-jalan besar yang lebar, penduduk berjubalan. Mereka seperti tidak melihat bahaya perang. Ia jadi ingat halnya pertama kali ia bertemu dengan Bu Hian Song, ketika dia melakukan syair Tian Li. Tadinya ia menganggap kota Tiang An belukar dan sunyi, ia melampiaskan kepepetan hatinya. Ketika itu Hian Song telah mengejek ia. Waktu ia tiba di Tiang An, baru ia mendapat kenyataan Tiang An bukanlah tempat seperti ia bayangkan itu. Sekarang ia tiba pula di Tiang An, kota ini berbeda makin besar. Maka, apakah Hian Song akan mengejeknya pula? Li Ite mengambil tempat di hotel. Ia sudah memikir, selang dua hadiah akan mencari Tiang Sun Tai La. Ia memikir juga untuk berdaya dapat menemui Siang Kuan. Wan Jie. Karena itu, itu malam, kembali pikirannya kacau, hingga tak dapat ia lantas tidur pulas. Pikirnya, entah Wan Jie mempunyai urusan penting apa maka berulangi cali dia mengirim orang membawa warta padaku supaya aku pulang. Dan Hian Song, entah dia juga ada di dalam istana atau tidak. Kalau aku bertemu dia, bagaimana? Sampai jam tiga, ia masih gulak-gulik saja. Pepatia lagi bergelisah itu, ia mendengar suara pelayan hotel. Mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, Tuan tetamu, silahkan bangun. Ada pembesar negeri melakukan pemeriksaan lantas ia mendengar suara lain yang nyaring, semua keluar. Semua berdiri berbaris dengan rapi, untuk menanti pemeriksaan kauutai jin. Kaget Li Ite. Bukankah mereka datang untukku pikirnya? Ia menjadi bercuriga. Mungkin Bu Cektian sudah lantas mendapat tahu aku telah tiba di kota ini dan dia lantas menetahkan orang mencari aku. Sekarang ini Li Ite tidak takut Bu Cektian nanti mencelakainya, akan tetapi ia pikir lebih baik ia terus menyembunyikan diri. Ia mendengar banyak tindakan kaki, yang menuju keluar, tandanya tetamu-tetamu lain sudah mentaati titah lah, lantas berpikir pula, jikalau benar Bu Cektian memerintahkan orang mencari aku, rasanya percuma aku mengangkat kaki. Mungkinkah ini cuma pemeriksaan biasa saja? Baiklah aku tidak bercuriga tidak keruan. Dengan menenteramkan diri, pangeran ini bertindak keluar. Ketika ia telah melihat, ia menjadi kaget bukan main. Di sana seorang pembesar militer serta dua pengiringnya lagi memeriksa dan menanyakan setiap tetamu. Dialah yang Tai Hoa. Itulah luar biasa. Segera mati mereka berdua bentrok sinarnya, segera yang Tai Hoa membentak dengan titahnya, inilah metu-metu, Turki. Tangkap dia i. Bukan kepala gusarnya Li Ite. Kaulah metu-metu, Turki. Ia membalas membentak. Yang Tai Hoa tertawa berkaka. Akulah temui kau wut di Akata Nyaring. Kau menuduh pembesar negeri, dosamu bersusun dosa. Kali ini kau wut itu membangi menghunus goloknya, untuk menyerang. Li Ite tidak berani menangkis, bahkan dia memutar tubuh untuk lari ke dalam. Inilah sebab pedangnya masih ada di kamarnya dan ia khawatir pedang itu hilang. Pula, ia tahu musuh ini lihai, ia khawatir ia bercelaka jikalau ia melawan dengan tangan kosong. Tai Hoa membacok tempat kosong. Kau hendak lari serunya seraya menguber. Li Ite lari cepat sekali ke kamarnya. Ia baru menindak masuk. Ketika mendadak ia melihat satu orang berkelebat dari belakang kelamu klan terus menyerang padanya, senjata dia itu mengkilau. Ia menjadi kaget, tetapi segera ia berkelit, tangannya dimajukan dengan tipu silat mengambil mutiara, itulah ilmu silat tangan kosong merampas senjata. Dan ia berhasil. Tikaman orang tidak dikenal itu tidak mengenakan sasarannya, sebaliknya, lengannya kena disentil si pangeran, tangan kiri siapa dibarengi maju untuk merampas golok, hingga senjata itu berpindah tangan. Penyerang itu tidak mau mengerti, dia menyerang terus. Li Ite menjadi kaget dan heran. Sekarang ia mengenali orang ialah Tia Kian Lem, anaknya Tia Tatso yang telah berhasil kabur meloloskan diri. Metu Kian Lem terbuka lebar, sinarnya bengis. Li Ite, kau toh menghadapi harimu ini katanya keras. Sekarang serahkan jiwamu dengan sepasang poan keampit, ia lantas menyerang, kedua senjatanya itu bergerak dalam jurus sepasang naga keluar dari laut, mencari jalan darah Kiai Bun dan Kinceng. Dalam ilmu pedang, Kian Lem lemah, tetapi ilmu totoknya Li Hai, sebab itulah kepandainya yang istimewa. Li Ite menjadi repot juga. Kamarnya itu sempit untuk ia dengan merdeka menggeraki pedangnya, hingga tidak dapat diharap, dengan dua-tiga jurus saja is bias merobohkan lawannya. Sedang Kian Lem itu nekat. Dengan tipu silat mundur setindak untuk lompat menaiki harimau, Li Ite menyempok dengan podangnya. Ia berhasil menghajar poan keampit hingga bersuara, nyaring hingga saenjata lawan mental. Justru is mengulangi serangannya, untuk menikam jalan darah soan kia di dada orang syetia itu, mendada is mendengar sambaran senjata di belakang kepalanya, anginnya berkesur keras. Cepat sekali, is berkelit. Segera ternyata, penyerang itu ialah yang Tai Hoa. Bagus berseru Li Ite, yang menyambut serangan. Dengan serangan jurus So Chin Pwekwa atau So. Chin membaliki pedang, lah menyerang itu tanpa berpaling lagi. Sebagai kesudahan dari itu, senjata kedua pihak beradu keras. Selaka goloknya yang Tai Hoa, ujungnya kena terbabat kutung. Mengetahui, lawan memegang pedang mustika, Tai Hoa kaget. Dengan cepat dia mundur setindak. Di dalam hatinya, dia mencaci, tolol. Yang Tai Hoa ini sudah berjanji dengan Tia Kian Lem ia akan memancing orang keluar. Kian Lem yang nelusup ke dalam kamar guna mencuri pedang. Siapa sangka setelah Kian Lem berhasil, pedang itu terampas pulang oleh Li Ite. Dengan bersenjatakan pedang mustika, Li Ite bagaikan harimau tumbuh sayap. Dua bangsat, Nyalimu sangat besai ia mendamprat. Dengan lantas ia menyerang Tai Hoa dengan tipu silat sinbong loo jiao, atau naga sakti memperlihatkan kuku. Tai Hoa tidak berani menangkis tikaman itu, dengan lompat berjingkrak, sebelah kakinya mendupak meja di depannya, dengan begitu meja itu terangkat naik, menjadi seperti tameng yang tertikam pedang. Hingga untuk sesaat Li Ite tidak dapat segera mencabutnya, dia mesti mengerahkan tenaga dulu. Ketika itu angin ia nyambar kepala Li Ite. Itulah Tia Kian Lem, yang menyerang dengan sepasang poang keampitnya. Oleh karena ia belum dapat mencabut pedangnya, Li Ite memutar tubuh, tangannya disemparkan, dengan begitu, meja itu terangkat terputar, menyempok seperti tameng juga, menangkis pitnya si orang Shitya. Li Ite bergerak terus. Ia meluncurkan pedangnya, setelah itu, Is mencabut. Kali ini ia berhasil, bahkan mejanya, yang ada sebuah meja kecil lantas terlempar ke arah Tai Hoa. Orang Shi yang itu menggunai tangannya yang kuat, ia menyempok meja, dengan begitu, meja kecil itu terpental lebih jauh ke jendela, hingga daun jendela terhajar terpentang. Mengenai ketika yang baik itu, Li Ite melompat keluar. Yang Tai Hoa dan Tia Kian Lem turut berlompat, untuk mengejar. Mereka mendapatkan musuh sudah lompat naik ke atas genting, dari mana, dengan lembaran-lembaran genting, ia lantas menyerang. Dengan gunai tangannya yang kuat, Tai Hoa menghajar untuh setiap genting itu. Tidak beruntung ialah Tia Kian Lem. Dia berada di belakang Tai Hoa, hancuran genting meletik ke matanya, sampai dia menjadi kelebahkan. Li Ite berlaku cerdik, selagi menyerang dengan genting itu, ia mengeluarkan senjata rahasianya yang berupa uang tembaga, lalu sehabis menyerang, ia menyusuli dengan uang tembaga itu, timpukannya menurut tipu silat Tian Li San Hoa bidadari menyebar bunga. Selagi Tia Kian Lem meram dan mengucak-ngucak mata, sepotong uang mengenai dengkulnya, dengan lantas dia melosoh roboh. Tapi yang Tai Hoa dapat berlompat naik ke atas genting, untuk menyusul. Tangkap orang jahat dia berteriak. Tangkap mati-mati musuh. Mendengar teriakan itu, yang berupa fitnah, Li Ite berpikir, jikalau aku kena ditawan dan diserahkan pada pembesar negeri, tidak enak untukku, sekarang paling baik aku mencari dulu saudara Tiang Sun Tai. Karena ini, ia tidak mau berkelahi lebih jauh, dengan menjejak genting, ia berlompat, untuk lari ke lain wuungan. Yang Tai Hoa tidak mau mengerti, dia mengejar terus. Li Ite mendongkol sekali. Maka ia lantas lompat turun ke bawah, ke jalan besar. Ia berteriak keras, apakah di sini masih ada undang-undang raja? Di dalam kota raja, mana bisa pengcianat dibiarkan bekerja dengan merdeka? Ketika itu dari sebelah depan terlihat sebaris terdadu ronder, mereka mendengar suara Li Ite, lantas mereka lari menghampirkan. Tai Hoa sudah lantas lompat turun dari genting, dia berteriak, lekas kamu tangkap mata-mata. Jangan gagal. Tanda seru. Orang-orang ronde itu menurut perintah, lantas mereka menyiapkan panah mereka, untuk memanah Li Ite. Li Ite kaget. Ia menyangka yang Tai Hoa menyamar diri menjadi pembesar negeri atau opsir palsu, siapa? Tahu. Serdadu-serdadu itu justru taat kepada perintahnya. Ia menjadi sangat tidak mengerti. Bukankah aneh, begitu tiba di tiangan, yang Tai Hoa dapat menjabat pangkat. Bahkan dia menjadi Tang Mui Kowut, opsir yang berkuasa atas pintu kota timur. Tapi tidak sempat ia berpikir, serangan segera mulai datang, terpaksa ia melawan. Ia terintang oleh anak panah, terpaksa ia berkelahi sambil mundur dengan yang Tai Hoa terus mengintil. Tidak lama mereka sudah melintasi dua buah jalan besar. Yang Tai Hoa kalah seurat dari Li Ite akan tetapi bantuannya barisan panah itu membantu banyak padanya. Li Ite mesti menjaga diri dari serangan anak panah, ia jadi seperti kena terlibat ini musuh besar. Untuk dapat menyerang musuh, Li Ite berhenti berlari. Ia menanti sampai Tai Hoa sudah datang dekat lantas ia menyambut dengan serangan. Tai Hoa tidak berani menangkis, ia memancing pedang orang dengan tipu silat menolak perahu mengikuti air. Justeru itu, barisan pengejar telah sampai, mereka lantas menyerang. Apakah kamu tidak mempunyai mati yang Tai Hoa menegur? Lekas berhenti menyerang dengan panah. Tanda seru. Maju mengurung. Selagi berkata, Tai Hoa repot menyingkir dari anak panah, karena ia juga bicara, perhatiannya menjadi tidak terpusatkan. Ia kaget ketika tahu-tahu ujung pedang Li Ite mampir di pundaknya. Li Ite sendiri, walaupun ia dapat menangkis, ia tidak takut di anak-anak panah itu. Setiap ia menangkis, anak panah putus dan jatuh. Tidak demikian dengan Yang Tai Hoa, tidak aheran ia jadi kena ditikam. Syukur untuknya, tikaman itu tidak hebat. Ia lantas memikir. Titik dua, biar Li Ite diketpung terus, sampai dia letih sendirinya. Li Ite membuka ikat kepalanya, dia kata tertawa, Yang Tai Hoa, mari kita mengadu ilmu enteng tubuh dan ia lantas lari, di jalan-jalan dan geng yang tak ada orangnya. Biarnya kau kabur ke langit, akan aku susul kau jawab. Tai Hoa mendongkol. Beberapa saat kemudian, Li Ite lari masuk ke dalam sebuah gang yang panjang dan sempit. Tai Hoa menyusul terus. Tiba-tiba dari ujung gang sebelah sana datang serangan anak panah kepada Tai Hoa, dia lantas menangkis sambil berteriak, Akulah tengmui kau wut. Tanda seru. Yang lari di depan itu ialah metumete. Lekas pegati. Mendadak datang serangan sebuah anak panah. Tai Hoa menangkis. Hebat anak panah itu, meskipun tertangkis masih melesat terus ke bawah, nancap di betisnya kau wut itu. Berhenti menggunai panah Tai Hoa berteriak-teriak, gusar. Lekas tangkap penjahat itu. Lah mengertak giginya, untuk mencabut anak panah itu. Itu waktu liite sudah berlompat pula naik ke atas genting. Di situ ada beberapa pengawal, yang lantas merintangi. Yang Hoa mau naik juga, untuk menyusul, ketika ia menjejak tanah, ia nyatanya tidak dapat berlompat tinggi. Anak panah tadi telah mengenai ototnya, hingga dia tidak berdaya lagi. Dari pojok yang gelap terdengar ngar seruan seorang opsir, yang lari menghampirkan. Oh, yang Tai Jin? Apakah Tai Jin terluka? Katanya dia. Tai Hoa mengangkat kepalanya, lantas ia mengenali orang. Ialah seorang opsir barisan pengawal Raja Lelimkun, di jaman Tong, Gilimkun dinamakan Lelimkun. Lekas tangkap penjahat ia berkata seraya mengibasi tangannya. Tak usah memperdulikan aku, lukaku tidak parah titik. Jalan besar itu termasuk wilayah kota barat, inilah Tai Hoa ketahui maka ia percaya, tidak nanti li ite dapat kabur lagi. Ia tahu, semui kau tialah ubon ceng yang gagah. Opsir itu lantas berteriak, kamu minggir. Nanti aku hajar dia dengan golok terbang. Ia pulantas mengayun tangannya, melayangkan dua barang yang putih warnanya. Li ite dapat mendengar suara itu, ia jadi berpikir. Ia mengenali suara orang. Kata ia dalam hatinya, bukankah itu pek, Goan Hoa tapi tak sempat ia menggunai otaknya, kedua buah Hawito, golok terbang, sudah berkelebat di depannya. Ia lantas berkelit, maka Hawito itu lewat tanpa mengenai sasarannya. Huitu dari pek, Goan Hoa kesohor untuk kota raja, tetahnya itu juga ditaati pengawal-pengawal yang mengepung liat itu, maka di sana terbukalah suatu tem, et kosong. Ketika ini digunai Li ite, dia berlompat, untuk kabur. Kemana kau hendak kabur, pengcianat Goan hidam rat, terus dia mengejar dengan melewati ubon ceng, si komandan barisan penjaga bagian kota barat itu. Yi yang tai Hoa, yang sakit kakinya, dapat menyambar lebih jauh. Li ite dan pek, Goan Hoa lari saling usul, mereka seperti main petak di jalan besar yang panjang, selekasnya mereka melintasi dua jalan besar lainnya. Bangsat, lihat golok lepek, Goan Hoa berseru. Itulah ancaman dan sebatang golok menyambar. Li ite mengangkat pedangnya, untuk menangkis, tetapi ia gagal. Golok lewat di atasan kepalanya. Ia heran, karena ia tahu, belum pernah pek, Goan Hoa gagal dengan hoitonya itu. Kenapa malam ini beda dari biasanya? Tapi ia cerdas sekali, lantas ia dapat membadai. Tidak salah, dengan goloknya dia menunjukkan aku jalan lolos pikirnya. Maka ia lantas lari ke arah mana golok meluncur. Pek, Goan Hoa mengejar terus, dengan goloknya, ia masih menyerang beberapa kali. Semua serangan itu gagal, semua golok dikejar Li ite. Maka tidak lama, tibalah mereka di sebuah tempat yang sepi. Goan Hoa ketahui di bagian mana tidak ada pos penjagaan. Tianhe'e pek, Goan Hoa memanggil sambil ia lantas berhenti mengejar. Tianhe'e sudah pulang? Saudara yang suntai mengharap-harapmu. Li ite pun berhenti berlari, untuk mereka saling menghampirkan. Terima kasih ia mengucap lebih dulu. Kemudian ia mengajukan pertanyaan dari hal yang membuatnya sangat heran. Bagaimana katanya? Yang tai Hoa menjadi rekanmu? Kau tahu tidak? Dialah muridnya Pek, Yeu siang jen si guru negara-negara Turki. Pak Goan Hoa mengangguk. Baru dua hari yang lalu kami dapat ketahui tentang diri dia, ia menjawab. Inilah cerita panjang, baik kita bicarakan kemudian. Sekarang paling benar Tianhe'e lekas mencari tempat untuk memernahkan diri. Aku perlu lekas kembali, untuk membuat mereka itu tidak curiga. Apakah kau tahu rumahnya Ipar ku tanya Li ite, sembari mengangguk. Ia setujui pikiran orang sipe ini. Ia menanya alamatnya Tiang suntai, si par, yang Goan Hoa menyebutkannya barusan. Benar, baik sekali kau sembunyi di tempatnya Tiang suntai. Dia tinggal di jalan Hok Liong Kai Barat, di sampingnya menara putih. Di depan rumahnya ada sebuah pohon besar. Kebetulan malam ini bukan giliran jaga, maka kamu kedua Ipar, Toaku dan Moai Hau, dapat berbicara dengan leluasa. Li ite mengangguk, lantas mereka berpisahan. Ia berlari keras ke arah Hok Liong Kai Barat. Selagi lari itu, Samaria mendengar teriakan berulang-ulang dari Pek, Goan Hoa, yang mengojar penjahat ke arah yang bertentangan, bahkan dengan begitu, dia membuat pengawal-pengawal lainnya lari mengikuti dia. Dengan merdeka Li ite sampai di jalan yang disebutkan. Jalan itu, yang berdampingan dengan bukit, sepi keadaannya. Ia pulantas dapat mencari rumah yang ada pohonnya di depannya. Ia manjat pohon itu, melihat ke dalam rumah. Api penerangan masih belum padam, maka terlihatlah bayangannya tiang suntai di antara kain jendela. Toaku itu lagi jalan mundar mandir. Sudah malam begini dia masih belum tidur, kata Li ite, mungkin dia lagi memikirkan sesuatu yang sulit. Lalantas lompat turun dari pohon, untuk berlompat masuk ke dalam pekarangan. Ia baru menginjak tanah, atau tiang suntai sudah berlompat keluar dari jendelanya. Saudara tai, aku li ite berkata, cepat tetapi perlahan. Tiang suntai telah menghunus golok, lantas ia masuki pula itu ke dalam sarungnya, terus ia mencekal tangan iparnya erat-erat. Ah, akhirnya kau kembali katanya. Memang aku tahu, kau mesti pulang. Li ite terharu, hingga ia mengeluarkan air mata juga iparnya itu. Kemarin ini giliranku mengawal di istana, kemudian berkata sangto aku, di sana aku bertemuan jiye. Dia lantas menanyakan hal kau, mo'ayau. Ah, selama ini dia nampak perok dan lesuh, entah apa yang dia pikirkan. Aku khawatir dia mendapat sakit. Li ite berduka, diam-diam ia menghela nafas. Dapatkah kau mendayakan supaya aku bisa bertemu? Dengan wan jye ia tanya. Mari kita bicara di dalam, kata Tiang suntai. Maka mereka masuk. Di dalam, antara terangnya api, Tiang suntai melihat pakaian orang yang ada darahnya. Ia kaget. Apakah barusan kau bertempur? Ia tanya. Dengan siapakah? Li ite mengangguk. Benar, sahutnya. Dengan yang tai hoasi pengcianat. Aku justru hendak menanya kau, kenapa dia dapat menjadi Teng Mui Kauut? Bagaimana caranya kau bertemu? Dia tanya Tiang suntai sebelum memberikan jawabannya. Dia tahu atau tidak kau menyingkir kemari? Tidak. Sahut li ite yang terus tuturkan hal pertempurannya sampai pek, Goan hoa meloloskan ia dari pengejaran, bahkan Goan hoa yang menunjukkan ia rumahnya ipar ini. Mendengar itu, lega hati Tiang suntai. Kenapa kau nampaknya daid terhadapnya li ite tanya? Heran. Ditanya begitu, ipar ini tertawa. Sekarang dialah orangnya Gui Ong Busin sujawabnya. Dia dapat pangkatnya itu sebab dipujikan pangeran Shigui itu. Karenanya, aku mesti waspadat terhadapnya. Li ite gusar. Sungguh Busin su besar nyalinya katanya. Teranglah dia mengandung maksud besar. Baru Turki kalah perang, dia berani mempekerjakan pencianat. Jikalau begitu, tentunya Tiakian lem juga menghamba pada Busin su. Tiang suntai tertawa. Tentang Tiakian lem, aku belum tahu hal icuwalnya, ia berkata. Kalau begitu, dialah konconnya yang taihoa. Benar-benarkah Gui Ong hendak berontaklah hening sejenak, terus ia menanya, kabarnya Busin su dan Busem su berkongkol dengan Turki, apakah Moaiho ketahui jelas duduknya urusan mereka itu? Ketika dibikin rapat besar adu kepandayan di istanakan Turki, aku tidak hadir, baru belakangan aku mendengar kabar dari Lociampuah Ohong Kian. Katanya Busin su mengirim dua orang utusan tetapi mereka mati di ujung jarumnya Ohong Lociampuah, benarkah itu? Tidak salah. Tentang sekongkolnya Busin su dengan bangsa Turki, Bu Hian Song yang ketahui paling jelas. Sayang sekarang Bu Hian Song tidak ada di kota Tiang An ini. Dia pergi ke manakah? Dia pulang ke Tiang An lebih dulu daripada aku. Katanya dia cuma berdiam dua hari di dalam keraton, lantas dia pergi ke garis depan, kepada Tek Taijin. Mengenai perbuatan cianat Bu Sinsu itu, apakah kau hendak menuliskan laporannya sebegitu jauh yang kau ketahui untuk aku sampaikan kepada Tio Siang Kok? Apakah Tio Men Chie berani membentur Bu Sinsu sebagai perdana menteri, Tio Siang Kok sangat dipercaya Tian Hou? Kemarin aku dan Pek Goan Hoa telah dipanggil menghadap olehnya dan ia menanyakan halnya Bu Sinsu mengirim utusan kepada Turki itu. Sayang aku tidak tahu jelas duduknya hal. Li Ite heran. Eh, mengapa Tio Kian Chie ketahui hal itu tanyanya? Entahlah, sahut yang suntai. Masih ada yang lebih aneh daripada itu. Yang Tai Hoa dipakai Bu Sinsu dan ditugaskan menjadi kaut di pintu kota timur, hal itu Tio Siang Kok yang memberitahukan padaku. Aku tidak menghadiri pertemuan silat di Istana Kaon, dengan sendirinya aku tidak kenal Li Yang Tai Hoa, maka itu syukur Tio Siang Kok memberitahukan padaku, maka aku jadi tahu halia wal dia. Sekarang aku bersahabat dengannya. Toh ada maksudmu yang istimewa maka kau bersahabat dengannya? Lah, aku dititahkan Tio Siang Kok. Bahkan Siang Kok menghendaki, selain bersahabat dengan Yang Tai Hoa itu, supaya aku berkenalan juga dengan Bu Sinsu. Li Ite melengak sebentar, lantas dia tertawa. Jikalau begitu, teranglah Tio Kian Chie sudah mulai mengatur dayanya ia kata. Kau cerdas, segera kau dapat menerka maksud Siang Kok. Kau tahu, selama Yang Belakangan ini, Bu Sinsu dan Bu Sinsu luas mengumpulkan tetamu-tetamu bunkek dan dengan kepala-kepala Lelim Kun dan Kim Wiyekun, mereka mengikat tali persahabatan. Maka Tio Kian Chie menugaskan aku untuk sekalian bersahabat menyelidiki sepak terjang mereka itu. Tegasnya, aku mesti jadi pengcianatnya. Li Ite bersenyum. Meski Bu Sinsu dan Bu Sinsu Liyahai, mereka masih kalah dari Tio Kian Chie, katanya. Di sana pun masih ada Tek Jin Kiat yang disukai orang banyak. Aku rasa, tinggal tunggu waktunya saja dua orang Sibu itu nanti ditumpas. Maka tak usahlah aku berkhawatir lagi. Li Ite lantas tuturkan segala apa yang ia tahu hal rahasia Bu Sinsu bersekongkol dengan Kon Turki. Sampai di situ pembicaraan mereka. Lewat beberapa hari datang giliran Tiang Sun Tai bertugas, Li Ite serahkan padanya buku keanggau taan dan hauleng dari Tia Tatso, ketua partai Hek Hau Pang itu, untuk disampaikan kepada Li Beng Chie, Tawut dari Kim Weikun. Ipar itu dipesan untuk jangan menyebut namanya. Seberlalunya Tiang Sun Tai, hati Li Ite tidak tenang. Ia mesti dapat mengendalikan sampai besok tengah hari di waktu mana Tiang Sun Tai pulang bertugas. Ipar itu. Nampak tergesa-gesa, dia lantas kata, Bagus! Bagus! Aku telah mengatur beres. Bagaimana beresnya Li Ite tanya? Ia sangat ingin tahu. Aku telah bertemu dengan Wan Jie, maka lain kali, kalau tiba giliran tugasku, kau boleh turut aku. Kau mesti menyamar sebagai prajurit Kim Weikun. Di dalam istana, kau bakal bertemu Wan Jie di dalam ranggon Hoa Chengkok. Itu waktu dia dapat mengatur menyingkirkan dayang-dayang. Apakah dia ada pesan lainnya? Tidak. Dia cuma minta kau pasti datang. Eh, ya, dia mempunyai sebuah syair baru, yang baru ditulis hingga tintanya masih belum kering. Dia serahkan itu padaku sambil bilang, kalau kau suka, kau ambil ini untukmu, kemudian kau kasih lihat kepada Engko Ite, dia tentu akan dapat mengetahui hatiku. Tiang Sun Tai lantas menyerahkan syair itu, dan Li Ite segera membebernya, untuk dibaca. Itulah empat baris syair yang setiap barisnya terdiri dari lima huruf, bunyinya titik. Pek ye ko i ciat. Le jin sui ite bong cap ye u bong letek siang men jim slang bong. Artinya, nyanyian kudek putih telah berakhir. Ia yang berada di tepian sana. Bercampuran keharuman dengan kotoran. Saling bertemu tapi saling melupai. Iantas li ite mendapat tahu syair itu berdasarkan apa. Baris pertama dan baris kedua diambil dari kitab syair si ye keng. Baris ketiga cabutan dari kitab chow su bagian memikirkan wanita cantik. Baris keempat ialah tulisannya wan jai sendiri. Baris pertama berarti seorang tetamu dari tempat jauh hendak dicegah kepergiannya, maka kudanya ditambat, tetapi akhirnya gagal, dia pergi juga. Baris kedua berarti orang yang dikagumi, orang yang dicinta, cuma dapat dilihat, lebih tidak. Baris ketiga berarti si cantik tak puas, dia menderita, seperti bunga harum bercampuran dengan rumput kotor. Sedang baris terakhir berarti, sesudah bertemu, orang masih dapat saling melupai. Maka 20 huruf itu telah melukis jelas perhubungan di antara wan jai dan li ite, bahwa wan jai seperti tak tercapai maksud hatinya, cita-citanya. Liet menjadi terharu sekali, hatinya berdebaran. Nyata wan jai tetap memikiri aku, katanya dalam hatinya. Tapi aneh, baris ketiga dan keempat itu dapat diartikan lain. Wan jui seperti menderita, dia mungkin hendak dinikahkan kepada lain orang ia tak setuju. Ini benar-benar aneh. Li ite kenal baik sifatnya wan jie, di luar lunak dan lemah tetapi di dalam keras, asal yang si nona anggap benar atau tiyo-tiyo, dia lantas kerjakan, sebagaimana mulanya, seorang diri dia berani pergi untuk mencoba membunuh Bu Cek Tian, akan tetapi sekali dia menakluk dan bekerja untuk Bu Cek Tian itu, sekalipun orang yang dia cintai tidak dapat mengubah sikapnya itu. Maka itu tidaklah dapat dimengerti kalau dia sampai mau dipermainkan lain orang. Apakah katanya Syair Wan jie itu tiang suntai tanya? Tidak apa-apa, cuma seperti dahulu dia mengatakannya padaku, sahut si pangeran, yang tidak mau menjelaskan. Rupanya dia menghadapi suatu urusan untuk mana ingin ia berdamai denganku. Sebenarnya Li ite tidak ingin iparnya ini berduka maka ia menutup rahasia. Ia kata di dalam hatinya, tiang suntai diam titik diam menyintai Wan jie, sayang Wan jie bukan menyintai dia. Ah, siapakah itu orang yang ia tak ingin menikahnya? Siapakah yang hendak memaksa dia? Tanda tanya, apakah Bu Cek Tian? Menurut sifatnya itu, meski yang memaksa Bu Cek Tian, tentu dia tidak akan turut. Pula Butik Tian tengah menyukai ia, tenaga dan kepintarannya lagi dibutuhkan, maka tak mungkin dia yang memaksa. Sayang kalau Wan jie yang cantik dan pintar dinikahkan bukan pada orang yang setimpal dengannya. Itu artinya sekuntum bunga indah dan harum ditancap di atas kotoran kerbau. Maka itu, meski ia tidak dapat menikah si nona, Li ite menyayanginya. Tiang Sun tai melihat orang berpikir sambil tunduk, ia menyangka orang lagi menerka nerka urusan yang Wan jie hendak damaikan itu. Sudahlah, katanya, menghibur, Wan jie hendak menuturkan urusannya kepada kau, maka rahasia bakal terbuka lagi beberapa hari. Aku sendiri, aku mesti menahan hati satu tahun. Saudara Tiang Sun, kata Li ite kemudian, Aku melihat kau seperti memikirkan sesuatu, benarkah? Apakah itu mengenai dirinya Wan jie? Tiang Sun tai menghela nafas. Telah lama aku mengharap-harap, mengharapi kau pulang, katanya. Selama itu aku berkhawatir bahwa aku tidak mendapat tahu hatinya Wan jie itu. Apa yang dia beritahukan kepadaku, aku akan beritahukan kepada kau, Li ite berjanji. Aku khawatir aku tidak dapat menemani kau masuk ke istana, kata Tiang Sun tai. Cuma, walaupun aku tidak bisa, tetapi aku telah pesan Pek Goan Hoa untuk dia mewakilkan aku. Li ite heran. Bagaimana tanyanya cepat? Bukankah kau bilang kau sudah berjanji dengan Wan jie? Tiang Sun tai menyeringai. Benar ada janji tetapi menyusul itu telah terjadi perubahan. Sahutnya, aku justru hendak mencari kau, untuk berdamai. Perubahan apakah itu Li ite mendesat? Aku telah mendapat tugas baru, sahuti yang Sun tai, menjelaskan. Habis aku bertemuan jie, kemudian Li to waket memerintahkan orang memanggil aku dan ia memberikan tugasnya. Li ite sangat ingin tahu tugas itu. Tugas apakah itu? Besok Bu Sinsu akan mengadakan perjamuan. Dia mengundang orang-orang yang mempunyai perhubungan dengannya. Aku maksudkan golongan opsir. Begitulah aku pun dapat menerima undangannya itu. Lantas Li to wut menghendaki aku hadir dalam pesta itu. Tugasku ialah menawan yang Tai Hoa dan Tiakian Lem. Tugas ini diberikan setelah Tio Siangkok dan Li to wut berdamai satu dengan lain. Siangkok bilang bahwa saatnya sudah tiba untuk turun tangan, dengan menawan mereka di medan pesta, dengan begitu sekalian perwira akan ketahui rahasianya Bu Sinsu. Benar tindakan ini belum tentu dapat meremblit Bu Sinsu sendiri akan tetapi hasilnya menguntungkan pihak kita. Ya, pikiran itu bal, liat puji. Di dalam istana Bu Sinsu banyak orangnya yang lihai, berkata Tiang Sun Tai. Jikalau Bu Sinsu menjadi tidak senang dan melindungi dua orang itu, kesudahannya pasti hebat. Benar aku menerima tipahnya Li to wut serta aku bakal dibantu beberapa orang dari Ie Lim Chen dan Kim Wee Kun, toh tetap lawan kuat dan kita lemah, dari itu, aku merasa sulit. Li Ite berpikir sebentar, Lanasia berkata, kau telah membantu aku, aku pun harus membantu kau. Baiklah, besok aku akan turut kau pergi. Apakah kau tidak khawatir kau nanti dikenali? Aku ada daya, sahut Li Ite. Aku masih menyimpan obatnya Hei Ei Hau Kian, hendak aku menyamar. Tidak apa percobaan ini berbahaya. Coba kau carikan aku seperangkat seragam pengawal, supaya aku dapat mencoba dulu. Tiang Sun Tai lantas pergi mengambilkan seragam itu dan Li Ite segera dandan. Ia pun memakai kumis palsu. Ketika ia berkaca, ia tertawa. Kau lihat, saudara Tai, katanya. Dapatkah kau mengenali aku? Tiang Sun Tai melihat Li Ite telah menjadi seorang tua, jidatnya berkerut sedikit. Romanya pulos, tidak lagi Romanya yang tampan dan agung. Benar, obatnya Hei Ei Hau Kian bagus sekali, ia memuji. Jikalau aku menemui kau di lain tempat, pasti aku tidak akan mengenalinya. Cuma sinar matamu, sulit untuk menyembunyikan itu, kau tetap tampak keren. Tapi karena kau menyamar menjadi pengawal, tidak apalah. Pengawal memang mesti angkar. Dulu hari aku dapat mengabui pengawal-pengawalnya kan Turki, aku pun satu kali berhasil menipu yang Tai Hoa, aku harap kali ini aku akan berhasil juga, bilang Li Ite. Tiang Sun Tai mengawasi pula. Ah, masih ada satu serunya sesaat kemudian. Apakah itu tanya Li Ite? Pedang musahu Tiang Sun Tai. Pedang itu senjata dari istana, orang-orang Turki tidak kenal tetapi orang-orangnya busin sulain. Li Ite berpikir. Tanpa senjata ini, sukar menakluki yang Tai Hoa, katanya, sangsi. Bagaimana kalau sarungnya ditukar? Li Ite akur, maka iparnya itu mencarikan ia sebuah sarung lain. Sarungnya sendiri bertaburan kemala atas MAA. Ia mendapat sebuah sarung tua serta gagang pedangnya dilapis. Cukuplah katanya. Asal kau tidak cabut, tidak akan ada yang mengenali. Li Ite tertawa. Saudaraku, kau jauh terlebih terliti daripada dulu-dulu. Tanda seru ia memuji. Aku telah bekerja sembilan tahun di dalam istana, aku terpeagaruhkan kecerdasannya Tian Hou, Tiang Sun Tai mengaku. Li Ite berdiam. Ia mengerti, siapa saja dekat Bu Cek Tian, dia lantas terpengaruh. Maka inilah membuktikan, Bu Cek Tian benar orang aneh. Tepat di harian pesta, Tiang Sun Tai berangkat dengan mengajak Li Ite yang telah menyamar. Ada turut beberapa orang lain, di antaranya Pek, Goan Hoa. Hanya mereka itu tidak datang bersama, cuma sampainya berbareng. Mereka ini jadi dapat bercampuran dengan Li Ite. Di antara mereka cuma Pek, Goan Hoa yang mengetahui halnya Li Ite ini, yang lainnya melainkan menduga dialah orang kosan undangannya Tiang Sun Tai, yang menyamar menjadi opsir Kim Weikun. Gedungnya busin su besar dan indah, mirip dengan istana raja. Melihat itu, Li Ite menghela nafas. Ruangan pun berlapis-lapis, maka Li Ite semua mesti melewati pelbagai undakan, baru mereka sampai di ruangan pesta. Di sana, di muka tangga, terlihat Tiang Tai Hoa. Dialah yang bertugas menyambut tetamu. Kata Li Ite dalam hatinya, dalam pesta di istanakan, dia yang melayani aku, sekarang dia pula yang menyambut, maka diam-diam ia memikir bagaimana harus melayaninya. Di dalam Kim Weikun, pangkatnya Tiang Sun Tai ialah Jiao Kietowut tingkat tiga, maka itu di dalam pesta ini, kecuali tiga atau empat orang lain, ialah yang pangkatnya paling tinggi. Karena itu, Yang Tai Hoa pun segera memapak ia, untuk menyambut dengan hormat. Li Ite menuruti yang lain-lain, ia mengangguk, lantas ia mau lewat juga seperti yang lain-lain itu. Metu, Tai Hoa Li Yahai sekali, hanya sekelebatan, dia seperti mengenalnya, lantas dia kata, siapakah Tai Jin ini, belum pernah aku melihatnya. Inilah Tio Tui Lietio, yang baru masuk bekerja, Tiang Sun Tai terpaksa memperkenalkan. Inilah Tong Cei Kau Tiang Tai Jin, orang kepercayaan dari Gui Ongnya. Silakan kamu bersahab-jahat. Yang Tai Hoa mengulur tangannya, untuk berjabatan tangan. Tio Tai Jin, selamat bertemu, selamat bertemu katanya. Li Ite tahu orang berniat menguji kepadayannya. Dulu dalam rapat besar di tempatkan Turki, pernah Yang Tai Hoa menguji ia secara begini, karena ia menggunai ilmu tenaga dalam yang lurus, hampir rahasianya pecah. Sekarang ia dapat memikir daya, ia berlaku tenang, tanpa mengentarakan apa-apa, ia mengulur tangannya, untuk berjabatan. Yang Tai Hoa memahamkan ilmu sesat, begitu kedua tangannya memegang tangan lawan, terdengarlah suara nyaring. Atas itu Li Ite segera menarik pulang tangannya dan tubuhnya terhuyung beberapa tindak. Ia merangkap kedua tangannya, ia membawanya ke depan mulutnya, untuk meniupi. Yang Tai Hoa pun terbuyung dua tindak. Batu yang mereka injak telah pecah dua. Tatkala tangan mereka bertemu, Yang Tai Hoa mengerahkan tenaganya hingga kedua tangannya menjadi panas. Kalau Li Ite melawan dengan tenaga dalamnya, ia dapat membebaskan diri, tetapi pengalamannya yang dulu membuat ia mesti menggunai lain siasat, tak mau ia rahasianya pecah. Ia sekarang melawan dengan wajar, untuk membuat lawan tidak curiga. Karenanya ia merasa sakit, tangannya seperti terbakar, hingga menjadi bergaris merah. Tai Hoa pun kena tergempur hingga tak dapat dia berdiri tetap. Yang Tai Jin sungguh lihai kata Li Ite seraya memberi hormat. Aku tak luk, aku tak luklah sengaja membuat suaranya parau, seperti kerongkongannya kering akibat serangan hawa panas lawannya itu. Benar-benar Yang Tai Hoa tidak bercuriga. Dia kata, orang ini mempelajari ilmu luar, benar di alihai tetapi dia masuk kelas 2, maka pantas juga dia menjadi perwira rendah dalam barisan Kim Wee Kun, lah membalas hormat dan kata, Tuan, tak dapat dicela yang kau telah berhasil menyakinkan Kim Kong Chi yang lek sampai di batas ini. Silahkan duduk di dalam. Jumlah tetamu banyak sekali, 7 atau 8 bagiannya perwira. Ketika Tiang Sun Tai melihat hadirnya beberapa perwira tinggi dari barisan Ia Lim Kun, ia kata, dalam hatinya bukan sedikit orang yang kena ditarik busin sulalantes duduk bersama beberapa perwira tinggi itu, sedang Li Ite duduk bersama. Pek, Go An Hoa dimanapun sebagian ada orang-orang ajakannya Tiang Sun Tai. Yang lainnya tidak kenal Li Ite tegpi, Pek, Go An Hoa mengajarnya kenal sebagai Anggauta Kim Wee Kun yang baru dan ia dipercaya. Tidak lama munculah busin su, diring oleh seorang imam yang mengenakan Kim Hoa, atau kopia emas, yang berkilauan mentereng, serta seorang pelajar yang tangannya memegang kipas. Melihat dua orang itu, ada yang berkata perlahan, itulah Kim Kuan Tojin serta Gu Ie Pou. Li Ite tidak kenal dua orang itu tetapi melihat orang banyak demikian memperhatikannya, ia menduga mereka lah bukan sembelarang orang. Atas munculnya Gui Ong, semua hadirin berbangkit sebagai tanda hormat. Dengan muka ramai dengan senyuman, busin soj mengangkat cawan araknya. Sungguh sukar didapatkan yang cuan-cuan hadir di sini katanya gembira. Jangan pakai banyak adat peradatan, duduk dan minumlah dengan gembira. Sekarang lebih dulu ingin aku mengaturkan tip cawan. Semua orang mengucap terima kasih. Pemerintah telah menang perang, kata busin soj kemudian. Pihak Turki telah mengiring utusan meminta damai. Inilah cawan pertama untuk kemenangan itu. Tak dapat tuan-tuan menampik lelantas mengeringkan cawan. Ia kata pula, sekarang cawan. Yang kedua, untuk kesehatannya seri Baginda Tianhou. Para hadirin bersorak-sorai. Cawan yang kedua diminum kering. Li Ite berpikir, Bu Sinsu bersekongkol dengan Turki diahendak merampas takhta kerajaan. Sungguh berani dia masih mengucapkan kata begini macam tanpa mukanya berubah menjadi merah. Sungguh dialicik lalu ia berpikir lebih jauh. Kelihatannya para perwira menunjang Bu Cektian. Pantas Bu Sinsu tidak berani sembarangan bergerak. Bu Sinsu mengangkat cawannya yang ketiga. Cawan ini katanya. Ia berdiam sejenak, agaknya ia berpikir. Justeru itu yang Tai Hoa berkata, Gui Ong telah menunjang seri Baginda Tianhou, jasanya besar untuk negara, maka itu cawan ini untuk memujikan kesehatan Gui Ong. Semoga segala sesuatu berjalan dengan lancar. Silahkan minum. Orang banyak bersorak pula, semua menghirup arak mereka. Tidak tahu malu Li Ite mencaci di dalam hati. Ia mengangkat kedua tangannya, dengan diterdengi tangan bajunya, ia membuang araknya. Tak sudi ia meminumnya. Bu Sin Soch girang sekali, dia tertawa lebar. Apakah kebijaksanaan dan kepandaianku katanya, merendah? Aku justeru mengandal pada tuan-tuan. Semua selanjutnya juga aku masih mengharap banyak pada tuan-tuan. Lantas Chong Kuan Cui Kiu Siau menambahkan, pertemuan hari ini ialah pertemuan orang-orang pandai, lebih-lebih dengan hadirnya Kim Kuan Toti yang dapgu Sian Seng maka tambahlah menterengnya. Ketika ini ketika, yang jarang ditemui, dari itu, aku mau minta Toti yang serta Sian Seng sukalah mempertunjuki beberapa rupa kepandaiannya untuk kita mengaguminya. Kim Kuan Toti dapat menangkap hatinya Bu Sin Su. Pangeran itu pasti menghendaki ia mempertontonkan kepandainya, guna menunduki orang banyak, supaya semua perwira tidak berani melawan kepadanya. Maka itu ia lantas berbangkit. Pertemuan hari ini ramai sekali, pantas jikalau Pinton membantu meramaikannya katanya. Pinton mempunyai sesuatu yang ingin dipertunjuki untuk Ongya dan semua tuan-tuan. Lantas menitahkan para pegawai menutup semua jendela, ia sendiri bertindak ke tengah-tengah ruang. Dengan lantas ia mengasih dengar syulan keras yang lama, hingga semua orang terkejut, berbareng dengan itu terasa juga angin menyambar, disusul dengan suara berkersek atau berkeloteknya jendela. Tatkala semua orang melihat, daun jendela sudah terbuka semuanya. Maka orang heran dan kagum. Itulah Hie Kang, atau tenaga dalam, yang sangat luar biasa. Li Ite terperanjat, ia kata dalam hatinya, tenaga dalam imam bangsat ini lihai sekali, meski ia belum menyampaikan batas kemahiran, dia toh lebih menang. Daripada aku, maka agaknya sukar untuk aku membekuk orang jahat di sini. Kim Kuan Tojin tertawa. Saudara Gu, sekarang giliranmu katanya. Gu Iepeo berbangkit, ia bertindak ke tengah seraya mengipas-ngipas. Ia tertawa dan kata, aku tidak mempunyai kepandayan lihai seperti kepunyaanmu, maka aku baiklah menjadi si pengekor saja. Akan aku nyalakan semua lilin yang barusan kau bikin padam. Memang pada setiap jendela ada dipasangi lilin besar, ketika tadi angin menyamber, akamua lilin itu padam. Sekarang pelajar ini menyuruh orang menyalakannya pula. Li Ite mengatakan Kim Kuan belum cukup mahir disebabkan api lilin itu turut terpadamkan semua. Gu Iepeo mengibaskan tangan bajunya yang panjang, dengan begitu kipasnya turut terkibas juga. Dengan begitu dari dalam tangan bajunya itu terlihat meluncurnya beberapa puluh cahaya terang mirip bintang-bintang. Itulah senjata rahasianya yang istimewa, liuseng hawe eiam tan, peluru bintang api. Semua peluru itu, yang kecil, mengenai setiap sumbu iilin, yang lantas tersulut nyala. Kepandayan ini kembali disambut tampik sorak bergemuruh. Kepandayan kedua tuan sungguh hebat berkata Gui Ong, yang memuji sambil tertawa. Sungguh aku kagum, aku kagum. Yang kau Ie, kau juga orang baru, kau memangku jabatanmu baru beberapa hari, banyak sahabat belum pernah bertemu dengan kau, maka itu. Sekalian kita berpesta di sini, coba kau pun memberi pertunjukanmu. Yang Taiho atau B. Aisin Sumau mengangkat derajatnya, ia girang sekali, akan tetapi ia berpura-pura merendah. Ia berkata, di sini tersebar sepia kemala dan mustika, mana berani aku yang rendah menunjuki kejelekanku. Tapi Ong ya telah menitahkannya, tidak dapat aku membantah, maka tunggulah sebentar, aku hendak pikir-pikir dulu, apa yang aku mesti pertunjukkan. Ia lantas berdiam. Tapi tak lama ia tertawa dan berkata pula, aku telah minum beberapa cawan arak, aku merasa panas, dari itu aku minta sukalah aku dimaafkan, aku ingin meloloskan bajuku ini. Dan ia benar-benar lantas membuka bajunya, untuk digumpalkan, dicekal dalam genggemannya. Lantas dia menggosok keras sekali kedua tangannya satu pada lain, lantas dari antara jeriji tangannya terlihat api meletik munkrat. Melihat itu Kim Kuan Tojin mengangguk. Bagus. Bagus pujinya sambil bersenyum. Bagjian. Delapan puluh empat. Yang Dehoa membuka kedua tangannya, maka terlihatlah asap hitam mengepul bersama sinar api yang menyilaukan mats. Maka baju itu lantas menyala bagaikan sebuah bola api, terbakar habia. Aku telah mempertunjukkan kejelakanku, khas aku tidak ditertawakan, kata ia sambil ia mengangkat kedua tangannya, memberi hormat. Pertunjukan membuat api dari Taihoa ini tidak dapat melawan kepandayan dari Kim Kuan Tojin dan GCLPO, akan tetapi itu pun cukup luar biasa. Kepandayan itu membutuhkan banyak waktu amok di pelajarinya. Apapun api itu dapat dipakai membakar musnah segumpal baju. Pareopsir ketahui Yang Taihoa itu orangnya Bu Sinsu, justru dia mempunyai kepandayan istunwa itu, lamas mereka memuji dengan bertepuk tangan bersorak-sorai. Yang Taijin berkata Goi Epoa tertawa terbahak, kepandayan kau bagus sekali, cuma sayang kau telah merusak baju itu. Bu Sinsu tertawa, ia berkata, memerintahkan, cuwi cong kean, ambillah sebuah jubah sulam dia haturkanlah kepada Yang Kowut. Perintah itu dilakukan lamas, maka Taihoa lamas mengenakan jubahnya. Ia nampak bangga sekali. Ia menghampirkan Sinsu, amok mengaturkan terima kasih. Bu Sinsu berkata pula hari ini masih ada beberapa sahabat lainnya yang baru datang, aku minta janganlah sahabat-sahabat berlaku sungkan, sukalah masing-masing mempertunjuki kepandayannya amok kita sem-sem menyaksikannya. Ketika itu sinar matanya Yap Sdehoa diarahkan kepada Li Ite, sedang cong kean cuwi kiusiau. Menghampirkannya, amok menanya, bukankah ini ialah Tio Taijin? Sebelum ini kita belum pernah bertemu sata dengan lain. Pek, Gou Hoa segera mewakilkan Li Ite menyaut. Ia kata, saudara Tio ini baru saja masuk dalam pasukan Kim Weikun. Ialah sahabat dari banyak tahun dari Tiang Sun Tewut. Walaupun masih saudara Tio menjabat kepala Kim Weikun, sebenarnya kepandayannya tak dapat dicelak. Orang yang dipujikan Tiang Pun Tewut pastilah tak salah lagi, berkata pula cuwi kiusiau. Aku minta sukalah Tio Taijin memperlihatkan sesuatu agar kita semua dapat membuka matu kita. Li Ite berbangkit, ia berkata dengan suaranya rada parau. Pek, Taijin telah menempelkan emas di mukaku sedang sebenarnya aku cuma belajar beberapa jurus ilmu silat yang kasar baru beberapa tahun saja. Jangan berlaku sungkan, Tio Taijin, cuwi congkan mendesak. Ongya beramai ingin sekali menyaksikan kepandayan Taijin. Li Ite menyeringai. Jikalau begitu, katanya, si nona mantu jelek terpaksa mesti menemui ibu mentuanya. Sementara itu beberapa anggauta Kim Weikun, yang turut hadir di istana, merasa heran. Mereka tidak kenal Li Ite. Umpama kata benar Tio Taijin ini orang yang dipujikan Tiang Sun Tai, kenapa dia belum diajar kenal secara resmi dengan rekan-rekannya. Maka itu, semua mati mereka diarahkan kepada itu rekan yang baru, dan ingin mereka menyaksikan kepandayan orang. Tia Tian Lam berada di dalam istana Gui Ong, ia belum memperoleh kedudukan, tetapi ia menempatkan dia di antara pegawai-pegawai dan pengawal dari Busin Sochi. Ialah seorang yang teliti dan waspada. Kapan ia melihat sikap luar biasa dari beberapa anggauta Kim Weikun itu, ia lantas turut mengawasi Li Ite. Waktu itu Li Ite sudah masuk ke dalam gelanggang, ia mengasih Liat Loh menelikat. Dengan berpura-pura ia berkata, ah, bagaimana dapat aku mempertunjukkan kepandaianku yang tidak berarti? Aku malu. Bagaimana kalau diminta satu orang menemani Tai Jin bermain-main tanya Kiyusya Allah menyangka orang malu bersilat sendirian saja? Li Ite menunjukkan sikap wajar, katanya, barusan aku telah menyaksikan kepandaianku yang menggosok tangan dari yang Tai Jin, aku sangat kagum. Entahlah, di waktu digosokkan, apinya itu dapat membakar kulit dan daging lain orang atau tidak. Maka itu aku ingin sekali minta yang Tai Jin sudi mengajari aku ilmu kepandaiannya itu, hanya entahlah, yang Tai Jin suka atau tidak mengajarinya? Tanda petik. Kata-kata itu membuat terkejut para hadirin. Mulanya si Tio Tai Jin bicara demikian merendah, siapa tahu buntutnya ialah dia menantang yang Tai Hoa. Mendengar suara orang itu mulanya Tai Hoa terkejut, tapi lantas dia tertawa. Pertemuan hari ini ialah pertemuan persahabatan dengan perantaraan ilmu silat, maka itu mana bisa tidak dapat ia berkata. Di dalam hatinya, ia kata, tadi dia mendapat rasa sedikit, rekan-rekannya pasti telah melihatnya. Dia orang baru, tentu dia merasa tidak enak di hati. Pula tadi dia belum dapat menggunai tenaga Kim Chong Chi yang yang dimilikinya, dia rupanya tidak puas, sekarang dia ingin mendapatkan pulang mukanya. Baiklah dia tidak tahu selatan, akan aku menggunai ketika ini untuk sekalian mengangkat nama. Tai Hoa telah menciajal tenaga orang ketika tadi mereka berjabat tangan, ia percaya ia bakal mendapat kemenangan, maka ia menerima baik tantangan itu. Lantas ia berbangkit dari tempatnya duduk. Li Ite hendak mengadu tenaga, inilah cocok dengan hatinya Tai Hoa. Maka begitu lekas mereka berdua sudah menempel kedua tangan mereka masing-masing, orang Chi yang itu segera mengerahkan tenaga dalamnya yang segat, lantas tersalurkan hawanya yang panas. Li Ite sogera tertampak seperti dia tidak sanggup bertahan, peluh sebesar kacang kedelai lantas keluar dan menetes dari jidatnya. Tai Hoa melihat itu, ia tahu orang sudah kepanasan, ia kata dalam hatinya, tidak dapat tidak, aku mesti membuat kau minta-minta ampunlah menambah tenaganya, untuk membuat hawa panasnya itu bertambah. Pengah ia mendesak itu, mendadak Tai Hoa merasa aneh. Kalau tadi ia merasakan tenaga melawan dari Tio Tai Jin, sekarang tenaga melawan itu lenyap secara tiba-tiba. Ia pun tidak membawai bau tangan terbakar hangus. Ia melihat si Tio Tai Jin bersikap tenang sekali. Dari merasa aneh, dia menjadi kaget. Ah, mungkinkah dia ini bercekep pandayan lihai pikirnya kemudian. Mungkinkah dia sanggaja membawa sikapnya ini untuk memancing aku? Belum lenyap heran orang si yang itu atau sekonyong-konyong ia merasakan telapakan tangannya si Tio Tai Jin melekat pada telapakan tangannya sendiri, nempel begitu rupa sampai ia menariknya susah, menolaknya pun sukar. Ia menjadi kaget sekali. Ia kata dalam hatinya, aku menyangka dia paham ilmu luar saja, siapa tahu ilmu dalamnya lihai juga. Ah, dia rupanya mempunyai ilmu dalam godiye simhoat. Saking herannya, Tai Hoa lantas menatap tajam lawannya itu. Ia segera merasa bahwa ia kenal orang ini, hanya ia tidak ingat, di mana mereka pernah bertemu satu dengan lain. Ia terus menatap, hingga akhirnya ia terkejut. Katanya dalam hatinya, bukankah dia Li Ite? Hanya, setelah sampai sebegitu jauh, Tai Hoa mengenalinya sesudah kasib. Li Ite sudah mengerahkan tenaga dalamnya, sesudah menempel melekat telapakan tangan orang si yang itu, ia mulai melakukan serangan membalasnya. Hebatnya untuk Tai Hoa, dia telah memikir banyak, dia menjadi merusak pemusatannya sendiri. Dia sangat heran bahwa Li Ite berani menyamar dan memasuki juga istana Gui Ong. Dalam hal tenaga dalam, Li Ite menang berlipat ganda daripada yang Tai Hoa, itu pun terlihat beberapa hadirin sesudah mereka menyaksikan pertempuran berjadan sekian lama. Yang paling memperhatikan ialah Tiakian Lem, yang matanya tak pernah dikisarkan dari tatapannya terhadap pangeran itu. Ia heran kapan ia melihat, dari Li Ite bermandik ringat, sekarang yang Tai Hoa yang kena terdersak, sampai peluhnya keluar mengucur serta air mukanya turut berubah juga. Ia bukan seorang dengan ilmu silat sangat lihai, ia cuma lihai matanya, kuat ingatannya, satu kali ia melihat orang, sukarta melupakannya. Demikian, ia lantas mencurigai si Tio Tai Jin sebagai Li Ite. Hanya sampai sebegitu jauh, ia masih bersangsi, belum berani ia menyatakannya dengan terang-terang. Lewat lagi beberapa detik, deth batok kepalanya Tai Hoa lantas terlihat mengepunyinya hawa atau uat putih, sedang air mukanya menjadi bertambah berubah. Akhirnya Gui Ong juga dapat melihat perubahan pada orangnya itu, ia mengerutkan alis. Pergilah kau minta mereka menghentikan pertandingan inilah memerintahkan Man Lem. Man Lem menerima titah tanpa ayal, tetapi ia terkejut kapan ia menyaksikan tubuhnya Tai Hoa bergoyang, terhuyung mau jatuh. Tidak ada waktu lagi untuknya datang sama tengah, terpaksa ia lantas menyerang dengan sepotong senjata rahasianya yang berupa Tie Pou Te. Ia mengarah nadinya Li Ite. Membarengi menyambernya Tie Pou Te itu, dari lain arah pula sebuah cawan arak, maka kedua rupa barang itu bentrok satu dengan lain, maka pecah hancurlah cawan arak itul. Pek, Goan Hoa Ialah Hora Ak yang menerbangkan cawan arak itu. Dalam halnya senjata rahasia, ia memang menang daripada Tian Lem. Menyusuli cawan arak yang pertama itu, yang merobohkan Tie Pou Te, segera menyusul cawannya yang kedua. Kali ini serangan, ditujukan ke arah Tie Kian Lem. Dia ini kaget, tetapi dia tidak sempat berdaya, dia terhajar jalan darahnya yang dinamakan Kyok Tai. Maka segera lemaslah kedua dengkulnya, segeralah dia roboh dengan menekuk kedua lututnya berlutut di luar kehendaknya sendiri. Tapi dia mencoba menjamret mejanya Busin Su, dengan susah dia mengasih dengar suaranya yang nadanya dalam, orang syuti itu ialah li ite yang menya. Ketika itu berisiklah sudah suara orang, maka juga, perkataannya men lem ini cuma didengar oleh Gui Ong sendiri serta beberapa pengawal didampingnya. Lantas pangeran Gui berseru berulang-ulang, berontak. Berontak. Siapakah yang mengacau? Lekas cari dayal tangkap padanyal. Belum berhenti seruan itu, pertandingan di antara yang Fly Hoa dan si Tio Tai Jin telah sampai kepada akhirnya. Chong Kuan Cui Q Siow ingin datang sama tengah, untuk menyudahinya, tetapi dia terlambat, belum dia menghampirkan sampai dekat, terlihat li ite sudah mengsinkat tubuh Tai Hoa, untuk diputar bagaikan angin puyuh, terus dilemparkan. Di lain pihak, Pek, Goan Hoa sudah siap sedia. Dia melihat tubuh Tai Hoa dilemparkan ke arahnya, dia lantas berlaku sebat, dia menanggapinya untuk meringkus orang siang itu. Dalam kekacauan itu, Gui Ong berteriak, dua orang itu ialah mati matanya kontur pil tangkap mereka dia menuding kepada li ite dan Goan Hoa. Bu Sin Su telah mengetahui Tio Tai Jin itu ialah li ite, si pangeran, ia lantas menggunai ketikannya menuruti petunjuknya tiakian lem, ia memberikan titah penangkapannya. Inilah kebetulan untuknya. Ia ingin dapat mewariskan takhta kerajaan dari tangan bibinya, dalam usaha itu, li ite ialah salah satu musuhnya. Li ite tentu akan menentang sepak terjangnya itu. Maka di samping Tai Chu, putra mahkota, li ite itu orang berbahaya untuknya. Ia tahu li ite menentang bibinya dan seng bibi tidak menyukai ini pangeran dari itu ispercaya, li ite tentulah tidak berani mengakui dirinya sebagai li ite, maka tak usahlah ia berkhawatir untuk membekuk pangeran ini. Sebab, Goan Hoa melindungi li ite, sekalian saja, orang sipe ini hendak dibekuk juga. Mendengar titahnya Gui Ong para pengawal menjadi haran. Meski begitu, tujuh atau delapan pengawal lantas maju, untuk mentaati titah. Sampai di situ, Tang Sun Tai pun bertindak. Tahanlah dia berseru. Dengan cepat dia mengeluarkan surat titah penangkapan dari Li Beng Cie. Itulah titah istimewa, yang tidak menentukan waktu dan tak menghiraukan tempat penangkapannya, bahkan pembesar-pembesar, setempat diwajibkan memberikan bantuannya. Dia mengibaskan itu, dia menambahkan dengan suaranya yang nyaring, Ong ya kelirul. Di sini memang ada dua mata-matanya kan tetapi mereka itu bukannya dua orang ini. Air mukanya Gui Ong menjadi berubah. Dia mendengkol. Siapakah ia tanya bengis? Tiang Sun Tai berani, ia menyahut dengan terus terang, yang satu ialah ini Teng Mui Kau Wut yang Tai Ho Al yang lainnya ialah Tia Kian Lem yang berada di sisi Ong ya sendiri. Dia bahkan satu penjahat kesohor kaum Keng O, ialah ketua muda dari Partai Gelap Ho Khao Pangli inilah surat titah dari Li Tawud untuk membekuk dua metu-metu itu, silahkan Ong ya periksa. Habis berkata, Tiang Sun Tai menyerahkan surat titah itu kepada seorang pengawal, untuk dia itu menyerahkannya pada si pangeran. Dia ini, mau atau tidak, dapat melihat bunyinya surat titah itu, begitu pun beberapa rekannya, yang pada mengulur kepalanya dan membuka matanya, untuk turut membaca juga. Mereka itu mengenal baik tulisannya Li Beng Cie, karenanya mereka mendapat kenyataan, surat titah itu bukannya surat palsu. Maka itu kesudahannya, mereka itu pada berdiam saja. Bu Sin Su menyambuti surat titah itu, untuk derbaka. Hektometer katanya, lalu mendadak dia merobeknya. Terus, dia menggeprak meja seraya berkata keras, ngaco belu. Dua orang ini ada orang-orang yang dipujikan olehku, aku kenal mereka baik sekali. Mana bisa merekalah si metu-metu? Lekas kau merdekakan yang kawut. Tiang Sun Tai menyebarkan diri, ia menjurah kepada pangeran itu. Inilah titah dari Li Tawut yang aku yang rendah tidak berani lawan katanya. Gui Ong Gusar, ia membentak pula, titahnya Li Beng Cie kau tidak berani lawan. Jadi kau berani menentang perintahku? Cukuplah. Urusan bagaimana? Besar juga, nanti aku yang menanggung jawabnya lekas, rampas pulang yang kawut. Lekas bekuk dua metu-metu ini. Anggauta-anggauta Kim Wee Kun dan Le Lim Kun yang hadir di situ menjadi serba salah. Mereka tidak berani membantah Gui Ong, seorang raja muda, tetapi mereka pun tidak berani menentang titahnya Li Beng Cie. Li Beng Cie itu Tong Nia, ialah komandan dari mereka semua. Maka itu, di dalam sepuluh, delapan atau sembilan orang pada berdiam saja. Melihat sejumlah pengawal lari ke arahnya, Li Ite lantas membentak, di depan kamu ini ada si metu-meta, bukan kamu membekuk dia, kamu datang padaku. Apakah kamu mau? Jangan kamu nanti menyesalkan aku berlaku kurang ajar. Seorang pengawal maju terus. Dia bersenjatakan bandering Li Cie Seng Tui Ye, dengan senjata itu dia lantas menyerang. Li Ite mengerahkan tenaga Kong Kong Cie di jeriji tangannya, ia menyambuti bandering, untuk ditangkap, setelah mana, ia menyemparnya. Tepat di belakangnya ada dua pengawal lain, yang menyerang dengan golok dan pedang, senjata mereka itu tersampok bandering hingga terbang terpental. Lagi satu pengawal datang merangsak, dia disambut dengan jejakan pada dengkulnya, hingga dia roboh terguling. Dua serdadu Ia Lim Kun mau mengambil hatinya Gui Ong, mereka maju untuk menyerang Li Ite. Kenapa kamu menyerang rekan sendiri Pek, Go An Hoa menegur mereka itu. Apakah kamu benar-benar percaya aku seorang mata-mata? Go An Hoa asal Kim Wee Kun, di dalam Le Lim Kun, dia menjabat pangkat tinggi, rekan-rekannya mengenalnya baik sekali, dari itu tidak nanti mereka menyangka dia sebagai matu-matu bangsa asing. Maka dua orang itu membatalkan maksud mereka, sedang yang lain-lainnya berdiam terus. Sampai di situ, orang-orangnya Tiang Sun Tai lantas turun tangan, untuk membantu Li Ite, hingga mereka jadi menentang pengawal-pengawal yang setia dan taat kepada Gui Ong. Melihat orang-orangnya Gui Ong tidak berani turun tangan, Tiakian Le melantas maju, dengan berani dia menerjang Tiang Sun Tai. Bagus berseru orang Si Tiang Sun itu, yang ihenghunus pedangnya, buat dipakai memapaki dengan tikamannya dengan jurusin hangkat hei atau naga sakti keluar dari laut telah menikam ulu hati. ILM usilat Tiang Sun Tai ada warisan orang tuanya, di dalam Kim Wee Kun, ia termasuk kelas 1, maka itu, ketika Tiakian Lem batal menyerang dan terpaksa menangkis tikaman itu, dia ini gentar hatinya. Tiang Lem menggunai sepasang poan keampit, tempo senjatanya bentroh, tangannya terasa sakit sendirinya. Lantaran ini selanjutnya dia tidak berani mengadu senjata, dia terus menunjukkan kelincahannya, untuk dapat menotok lawannya. Tiang Sun Tai memutar pedangnya, guna menutup rapat tubuhnya, dengan begitu ia membuat Tian Lem tidak berani merapatkan diri, hingga tangan kanannya Guiyong ini menjadi mati kutunya. Bu Sin Su Gusar sekali menyaksikan pihaknya tidak berdaya. Saking murka, dia berseru, buat apakah aku memiarai kamu? Kenapa kamu tidak mau lekas turun tangan untuk menolongi orang? Li Beng Cie itu makhluk apa? Apakah kamu takut padanya? Ada urusan bagaimana besar juga, aku yang bertanggung jawab. Siapa berani menentang, tidak peduli dia siapa, tangkap padanya. Tangkap semuanya. Mendengar Raja Muda itu, kawanan pengawal lantas pada maju, tetapi kebanyakan yang menghampirkan Li Ite, cuma sedikit yang maju untuk menolong Yang Tai Hoa. Tiang Sun Tai melihat demikian, ia berseru, aku datang kemari menjalankan titah menangkap Met Sumete musuh, maka itu siapa yang berani merintangi aku, dia jangan sesalkan pedangku nanti. Tau Wut ini tidak cuma mengancam, ia terus menyerang dua pengawal yang maju paling depan dan melukainya. Pek, Goan Hoa juga menggunai Hui Tu, golok terbangnya dengan apa ia turut melukai beberapa orang. Biar bagaimana, Tiang Sun Tai Toh dimalui, dari itu, habis itu, ia cuma dikurung saja. Karena ini, ia jadi leluasa melayani Tiakian Lem. Dengar lekas ia menendang roboh ketua muda Hek Hou Pang itu, maka Pek, Goan Hoa lantas menubruknya, buat menotok dia hingga tak berdaya. Kemudian, dengan kedua kaki menginjak tubuh Tai Hoa dan Tiang Lem itu, dengan tipu batang Hui Tu siap di tangan, ia memandang bengis kepada semua pengawalnya Bu Sin Sula mengancam. Gui Ong menjadi semakin gusar. Cui Chong Kean, kau majulah ia memberi perintah. Kepalai mereka itu. Li Ite sendiri bekerja terus. Lagi dua musuh kena dirobohkannya, lalu dia menerjang rombongan pengawal, guna meloloskan diri dari kepungan. Pengah ia membuka jalan itu, mendadak terdengar sambaran angin serta terlihatlah suatu sinar kuning emas menyambar padanya. Itulah Kim Hoa, atau topi emas, dari Kim Kuan Tojin, yang telah melakukan penyerangannya. Kim Kuan Tojin berasal Tok Heng Toa Tu, ialah begal tunggal, yang biasa bekerja bersendirian saja. Pada 20 tahun dulu, ia sudah menjegoi di jalan Siam Kam, kedua provinsi Siam Sai dan Kam Siok, belum pernah ia menemui tandingannya. Setelah Ratu Bu Cektian memegang tampuk pimpinan pemerintahan dan aturannya bengis untuk kejahatan, ia lantas menjaga dirinya dengan menukar si dan nama serta menyalin rupa juga. Ia telah pergi ke kubil Pekma Koanil yang ciu di mana ia masuk menjadi tosu atau imam pengikut tukau. Ketika tosoc ketua kubil itu meninggal dunia, ia mengangkat dirinya menjadi ketua dengan paksa. Bu Sinsu mendapat tahu tentang ini tosu tetiron, dia mengundang dengan hadiah besar, supaya ia datang ke kota raja membantu padanya. Ia sudah bersembunyi 20 tahun, ia percaya tidak ada orang akan mengenalinya, hingga tak usahlah ia berkulatir akan berdiam di istana pangeran ini. Ia percaya Gui Ong akan dapat melindunginya. Ia sudah pikir masak-masak, setelah nanti membantu Bo Sinsu merampas takhtak kerajaan, ia akan kembali pada asainya, yaitu membuang kopia dan jubah imamnya. Selama 20 tahun itu, Kim Koanil telah melatih diri hingga ia memiliki tenaga dalam yang mahir, yang ia beri nama Wan Ite Kong Biai, di samping mana, ia berhasil meyakinkan juga sebuah senjata rahasia yang lihai, yang terdiri dari kopianya, yang ia namakan kopia emas. Demikianlah waktu ia menyaksikan kawanan Bu Su, atau pengawal, dari Bu Sinsu, mulai keteter, untuk mempertontonkan kepandainya kepada Seng Chu Kong, tuannya, ia lantas menggunakan senjata rahasianya itu. Kapan kopia emas telah ditimpukan, terdengarlah suaranya yang nyaring dan terlihat sinarnya yang kuning seperti emas berkilauan. Senjata itu berputar di atasan kepala sekalian Bu Su. Mereka ini tahu bahaya, lantas merica menyingkirkan diri. Seorang Bu Su, yang mengangkat kepalanya, berdongak untuk melihat benda apa itu yang berbunyi dan berkilau, lantas saja menjerit hebat saking sakitnya. Tanpa berdaya, sebelah tangannya kena dibabat kopia emas dan kutung karenanya. Sebab senjata rahasia itu, selain pinggirannya tajam, juga di dalamnya disembunyikan 12 pisau belati yang terpasang seperti gigi, yang dapat menggencek atau menggigit batang leher orang. Maka syukurlah Bu Su itu, dia cuma hilang sebelah lengannya. Habis itu, kopia emas itu menyambar ke arah Li Ite. Pangeran ini menjadi gusar, ia segera mencabut pedangnya. Imam Siluman yang bernyali besar, kenapa kau berani membantu orang jahat berbuat jahat ia membentak? Kau rasai pedangku. Pedang Li Ite tajam dapat memutuskan baja atau besi, dengan itu ia membacok kopia emas. Kedua senjata beradu keras, suaranya nyaring, tapi kesudahannya, kopia emas kalah, kena terbacok kutung menjadi dua rotong. Karena itu, 12 pisaunya yang seperti gigi gegaji, lantas runtuh ke lantai. Kim Kuan Tojin gusar sekali melihat senjata rahasianya itu diruntuhkan, sembari berteriak dia lompat maju, untuk menerjang Li Ite. Sementara itu, rombongan busu terkejut melihat pedangnya si pangeran. Mereka mengenali, itulah pedang dari Istana Kaisar, yang biasa dipakai oleh bagian data I Cong Klan belakangan telah dihadiahkan kepada Li Ite. Ketika pangeran ini meninggalkan istana, ia baru berumur 14 tahun, dan sekarang usianya hampir 30. Di antara busu yang tua, ada yang samar-samar mengenali pangerannya, benar mereka tidak berani segera mengakuinya, tetapi mereka menyangsikan si pangeran ialah matematanya kan Turki. Menyusuli kegagalan koplemasnya itu, Kim Kuan Tojin lompat maju ke depan Li Ite, terus ia mementang mulutnya, guna mengasih dengar suara dasyat Tian Ite Kong Hiella bersiul keras dan lama menghadapi si pangeran langsung. Li Ite terkejut. Tiba-tiba ia menggigil. Syukur untuknya, selama berdiam 8 tahun di gunung Tian San, ia dapat melatih tenaga dalamnya hingga menjadi mahir, hingga sekarang ia tidak dapat dilukakan suara yang hebat itu. Ia bahkan tertawa dan menanya, perlu apa kau berbunyi seperti memedi kata-kata ini dibarengi dengan babatan pedangnya. Ia menggunai jurus pet Hang Hang Ie, atau, angin dan hujan di delapan penjuru dunia, sinar pedangnya berkelebatan, seperti mengurung si imam. Kim Kuan tidak takut, dia bahkan menjadi sangat gusar. Bocah yang baik serunya, kau mengandalkan pedang mustika maka kau menjadi jumawa. Apakah kau dapat main gila di depanku si orang tua? Mari kau rasai lihaiku ia lantas mengeluarkan sepasang cecer kuningan, begitu ia merapatkan itu dengan kaget, terdengarlah suaranya yang sangat berisik, mengaung berkumandang di dalam seluruh ruangan itu. Hingga semua busu merasakan telinganya berbunyi terus-terusan. Li Ite tidak takut, ia menyerang. Pedang dan cecer lantas beradu. Kembali terdengar suara nyaring. Untuk kagetnya, Li Ite merasakan tenaga mendorong yang keras, hingga ia mundur tiga tindak. Cecer itu tidak dapat terbacok putus atau pecah, karena terbuatnya bukan dari kuningan melulu hanya tercampur emas, sedang dalam hal tenaga dalam, Kim Kuan Tojin lebih unggul. Hampir pedang terlepas dan terpental. Senjata lawan itu cuma tergores mukanya. Tertawa Kim Kuan mendapatkan dengan satu gebrak saja ia dapat membuat Li Ite mundur. Lagi sekali ia mengadu cecernya, lagi sekali ia maju menyerang. Li Ite pernah mengadu tenaga, ia tidak mau mengadunya terlebih jauh. Atas datangnya serangan paling belakang ini, ia berkelit dengan mencelat ke samping, sorangan senjata musuh itu dibikin nyasar, segera setelah itu, ia menyerang dari samping itu. Yaring terdengar benterokan pedang dengan cecer. Kali ini Li Ite tidak usah terpukul mundur, karena ia menyerang dari samping. Benar ia tidak bisa merusak senjata musuh akan tetapi Kim Kuan Tojin juga lantas menginsafi pedang lawannya itu. Ketika itu Cui Kiu Siao, Chong Kuan dari Ong Hu, Istana Pangeran Gui, sudah memimpin barisannya mengurung Tiang Sun Tai semua. Ia mau menolong Yang Tai Hoa. Akan tetapi Pek, Goan Hoa tidak hendak membuat lolos musuh-musuhnya, dengan satu kaki menginjak tubuh Yang Tai Hoa dan kaki yang lain menginjak tubuh Tiang Kian Lem, ia menyerang dengan tiga batang hui tu, yaitu golok terbangnya. Cui Kiu Siao satu jago di dalam istana itu, dia lihai, dengan kebutannya yang terbuat dari kawat, Tiye Hutim, dia menyempok golok terbang musuh itu. Dua batang golok kena dibuat jatuh, tetapi yang satunya mental, meleset mengenai seorang busu, yang tidak sempat berkelit atau menangkis. Karena itu, gerakannya Kiu Siao kena terintang. Pek, Goan Hoa tahu niatnya cuwi Kiu Siao, ia lantas berteriak, kau mau merampas seorang. Baiklah, di sini aku benkan dua potong bangkai kepadamu. Kiu Siao menjadi kederhatinya. Ia takut Tai Hoa dan Kian Lem nanti benar-benar dibinasakan, maka tidak berani ia memaksa maju untuk merebutnya. Tidak ada lain jalan, ia menitahkan pula kawanan busu perhebat serangannya kepada Tiang Sun Tai lah mau percaya, jikalau orang si Tiang Sun itu sudah kena dipekuk, Pek, Goan Hoa tentulah bakal menyerah. Tiang Sun Tai hendak mempengaruhi suasana, ia berteriak, sesama rekan, aku datang ke mandengaf titahnya Li Tawut untuk melakukan penangkapan kepada orang jahat, maka itu aku minta sukalah kamu membantu menangkapnya. Li Beng Chie menjadi pembesar tertinggi dari barisan Kim Wee Kun, orang pun telah mengetahui sekarang, Li Ite itu bukannya matematin musuh, maka itu, mendengar suaranya Tiang Sun Tai, yang mereka pun kenal, mereka jadi bersangsi. Inilah sebab mereka masih juri terhadap Gui Ong. Lantaran ini, mereka jadi berdiri dalam saja, tidak turun tangan. Bu Sin Su melihat bahwa pertempuran beralih menjadi pihaknya melawan Kim Wee Kun, ia menjadi gusar sekali. Berontak. Berontak serunya mendongkol. Gui Epo, yang berdiri di sisi pangeran ini, tertawa. Jangan gusar, Ong Ya Ia berkata. Tunggu, nanti aku. Bekuk semua pemberontak ini. I Epo ini ialah seorang ahli senjata rahasia dan senjata rahasianya yaitu Bwe Hoa Chiam, jarum bunga Bwe. Dengan lantas ia menyerang dengan segenggam jarumnya itu, yang biasa dapat mencelakai musuh sejarak enam atau tujuh tombak. Makarpotlah pihak. Musuh, karena empat atau lima pengawal Kim Wee Kun lantas roboh karenanya, hingga mereka terbekuk pengawalnya Gui Ong. Di saat pertempuran itu menghebat, sekonyong-konyong terdengar seruan nyaring tetapi halus, berhenti semua. Itulah suaranya seorang wanita. Li Ite terperanjat. Ia mengenali baik suara itu. Inilah ia tidak sangka. Itulah Bu Hian Song. Tapi ia tengah bertempur. Adalah pantangan besar untuk orang yang lagi bertarung, perhatiannya tertarik urusan sampingan. Demikian, karena herannya itu, tanpa ia merasa, pedangnya kena dijepit sepasang cicernya. Kim Kuan Tojin lah menjadi kaget, apapula karena ia memangnya kalah tenaga dalam, pedangnya itu tak dapat ia tarik pulang, bahkan segera kena terbetot musuh, hingga telapakan tangannya terluka mengeluarkan darah dan mendatangkan rasa nyari yang hebat. Tidak ampun lagi, pedangnya itu terlepas, jatuh ke lantai dengan menerbitkan suara nyaring. Kim Kuan Tojin menjadi girang sekali. Ia maju terus dengan niat membekuk Li Ite. Dengan begitu ia tidak menghiraukan seruan yang menetahkan semua orang berhenti bertempur. Karena tindakannya ini, tiba-tiba ia merasakan angin menyambar di belakangnya. Ia memutar tubuhnya seraya dengan kedua cicernya menyempok ke belakang, untuk menangkis serangan. Justeru begitu, ia mendengar bentakan, kau berani menentang perintahku. Di sana Bu Hian Song berdiri menghadapinya, dengan sikapnya yang keren. Kim Kuan Tojin terkejut. Sekejap itu ia menyaksikan pertempuran berhenti, hingga gelanggang menjadi sunyi senyap, umpama kata sebetang jarum jatuh pasti akan terdengar suara jatuhnya itu. Justeru ia terkejut itu, mendadak ia merasakan kedua telapakan tangannya kesemutan dan menjadi kaku seketika, hingga senjatanya lantas kena dirampas si nona bangsawan. Sebenarnya, dengan kegagahannya, Kim Kuan Tojin dapat melawan Hian Song bertempur 4 sampai 50 jurus, tetapi karena terguguh, ia menjadi hilang kegesitannya, seperti tanpa merasa, ia kena ditotok si nona dan cicernya lantas berpindah tangan. Hektometer Hian Song mengasih dengar suaranya. Kiranya kau, Yaung Toh kata-kata ini disusuli serangan, yang membuat tubuh si imam, yang dikatakan Yaung Toh, imam siluman, mental tiga tombak. Bekuk di Anonabu memberi perintahnya. Li Ite masih berdiri tercengang, cuma matanya mengawasi Hian Song, hingga sinar mati mereka bentrok satu dengan lain. Ia melihat si nona bersenyum. Kau sudah pulang menegur nona itu perlahan. Li Ite mengangguk, lalu dengan cepat ia memungut pedangnya, ketika ia mengangkat kepalanya dan menoleh ke arah si nona, nona itu sudah berjalan pergi. Semua busu mengenal baik Hian Song yang datangnya secara mendadak itu, mereka menduga si nona membawa firmannya Ratu Bu Cek Tian, maka itu, tidak ada di antaranya yang berani menentang titah itu. Cuma Gu Ie Pou yang tidak kenal nona Bu, ia heran sekali. Selagi begitu, Bu Sinsu mengisiki ia, kau lekas binasakan Yang Tai Hoa dan Tia Kian Lem, lantas kau menyingkirkan diri. Ketika itu, karena pertempuran berhenti, busu kedua pihak telah memisahkan diri satu dengan lain, hingga terbukalah satu jalanan. Gu Le Pou menuruti kisikan, diam-diam ia mencampuri diri di antara pengawal-pengawalnya Gu Ie Ong. Di saat itu, Bu Hian Song sudah menghampirkan Bu Sinsu. Gu Ie Ong berlagak pilon, ia berbangkit untuk menyambut. Adiku, kebetulan kau datang katanya. Di sini ada dua orang meti matanya kan Turki, aku justru hendak membekuk mereka, maka itu, kau tolonglah sekalian membekuk mereka itu. Kau benar-benar tidak tahu atau berlagak saja Bu Hian Song tanya. Bukankah kedua metu-metu itu sudah kena dibekuk? Oh Bu Sinsu terus berpura-pura. Mana dia? Itu bukannya metu-metu. Metu-metu ialah yang dua itu dan tangannya menunjuk. Bu Hian Song tidak memperdulikan perkataan Gu Ie Ong itu. Tiang Sun Tai, apakah kau membawa surat perintahmu? Ia tanya. Siapakah itu yang Li Tawut menitahkan menangkapnya? Yang hendak ditangkapi Allah Yang Tai Hoa dan Tiakian Lem sahut Tiang Sun Tai, nyaring. Syukur. Aku telah tidak mensiasiakan tugasku, mereka sudah kena dibekuk. Sayang Gu Ie Ong tidak mau melepaskan mereka dan surat perintah juga sudah dirobek-robek. Alisnya Hian Song bangun. Koko, bagaimana ia tanya Sinsu? Bu Sinsu tahu ialah keponakan langsung dari Bu Cektian tetapi ia kalah disayang dibanding dengan ini adik sepupu, maka itu, terhadap adik ini ia rada juri, sekarang ia kena didesak, hatinya berdebaran. Tapi ia kata, Li Beng Chie tentunya salah mengerti. Yang Tai Hoa ini ialah pembesar berpangkat kuhut pintu kota timur, kenapa dibilang dialah mata-mata? Kau bilang dia bukannya mata-mata. Baiklah, menjawab Hian Song. Sebentar kau boleh bicara sendiri dengan seri Baginda Tianhou. Aku melainkan menerima firmannya seri Baginda, yang mengatakan dosa mereka ini besar sekali, dari itu seri Baginda hendak memeriksa sendiri kepada mereka. Jikalau kau hendak membelai mereka, mau pergi menghadap bersama. Habis berkata, Bu Hian Song mengeluarkan firman ratu. Bu Sin su kaget, hingga mukanya menjadi pucat. Ia tidak menyangka sekali yang urusannya ini sudah sampai di tangan ratu. Memang, perintahnya Li Beng Chie dapat ia tidak menghiraukannya, tetapi firman ratu? Tapi ialah seorang licin, lekas ia memutar otaknya. Akhirnya, ia menggoprak meja dan mendamprat, hektometer. Metu-metu yang busuk. Bagaimana kamu berani menyelunduk masuk ke dalam istanaku dan membuatnya aku bercelaka? Begini? Kamu sendiri metu-meta, kamu justru menuduh lain orang. Sungguh celaka mana orang? Bekuk mereka, lantas hajar mereka itu. Melihat Bu Sin su berubah sikap, biar bagaimana juga, Tiang Sun Tai dan Pek Goan Hoa tidak berani berkeras dengan sikapnya. Mereka mesti memberi muka kepada pangeran itu. Maka Pek Goan Hoa lantas menggeser dirinya, ia mengangkat bangun Tai Hoa dan Kian Lem, untuk diserahkan pada Bu Su Dui pangeran itu. Bu Hian Song hadir bersama, Tiang Sun Tai tidak menyangka, apa-apa, siapa tahu kata-katanya Bu Sin Su itu mengandung dua maksud. Itulah titah rahasia untuk Gu IEPOU turun tangan. Jangan menghukum mereka di sini, Hian Song berkata. Sekarang bawa mereka ke istana, untuk diperiksa di sana. Belum lagi berhenti kata-katanya nona bangsawan ini, orang telah dikejutkan dengan dua jeritan yang menyayatkan hati. Karena selagi suasana redah itu, diam-diam Gu IEPOU sudah menimpuk dengan Tau Keteng, senjata rahasianya yang berupa paku yang dipakaikan racun jahat, hingga dadanya yang Tai Iloa dan Tiakian Lem kena ditembusi, hingga mereka roboh seketika. Baru sekarang Tiang Sun Tai sadar dan mengerti bahwa Gu IONG sengaja bersikap demikian untuk dia memperoleh ketika membuat kedua orang tawanan itu menutup mulut, menutup mulut untuk selamanya, hingga rahasia komplotan mereka dapat ditutup juga. Justeru itu Kim K'an Tojin juga sudah lantas merayap bangun, untuk terus berlompat lari, guna menyingkirkan diri. Dia lihai, diam-diam dia dapat membebaskan diri dari totokannya nona bu tadi. Dalam kagetnya, Tiang Sun Tai masih sempat menyerang punggungnya imam itu, yang lari ke arah keluar. Tepat seangan itu. Tetapi Kim K'an bertubuh tangguh, dia pun tengah berlari, serangan pada punggung itu membuatnya terhuyung ke depan, menjadi seperti mempercepat larinya. Sekejap saja dia telah tiba di pintu di mana terus dia berniat lari keluar. Pek, Go An Hoa telah lantas mendapat tahu, penyerang gelapnya yang Tai Hoa dan Tiakian Lem ialah Gu Iepo. Maka itu, ia pun berlaku sebat. Ia menyerang dengan dua buah golok terbangnya, satu ke arah Gu Iepo, yang lain ke arah Kim K'an Tojin. Hebat golok terbang itu. Kim K'an belum sempat keluar pintu, dia telah kena terhajar hingga tubuhnya sempoyongan hampir jatuh. Golok yang saptunya lagi juga mengenai tubuh Gu Iepo, hanya golok itu, dengan suaranya yang nyaring, jatuh ke lantai. Orang Shigu ini pandai ilmu silat siam i esip petiat, walaupun ia kena diserang, golok cuma mengenakan jubahnya, tidak tubuhnya yang kedot. Bahkan bajunya juga tidak robek. Melihat demikian, Li Iepo berlompat untuk mengejar. Bu Sinsu sendiri segera berteriak-teriak, celaka. Celakal siapa pembunuh orang-orang tawanan? Hajar mati padanya. Titah ini membikin suasana kacau pula. Sekalian pengawal dari pangeran itu lantas pada bergerak. Li Ite tidak menghiraukan kekacauan itu, dia masih lari mengejar. Saudara Li, kembali tiang suntai memanggil. Li Ite mendengar panggilan itu, ia berlagak tidak mendengar, ia lari terus. Ia mempunyai maksudnya sendiri. Di satu pihak memang dia ingin mengejar terus pada Gu Iepo, di lain pihak ia ingin sekalian menyingkirkan diri, supaya ia tidak menjadi serba salah menghadapi Bu Hian Song. Beberapa anggau takim Wiekun turut mengejar, akan tetapi, walaupun mereka gagah, mereka toh ketinggalan jauh, hingga yang mengejar tinggal Li Ite sendiri. Hingga akhirnya mereka berdua tiba di satu tempat sepi. Li Ite berkata Gu Iepo utertawa dingin. Mucek Tian itu juga musuhmu, kenapa kau hendak menjual dirimu terhadapnya? Kata-kata ini dibarengi dengan serangan segenggam jarum BW Hoa Ciam, hingga bagaikan air hujan, jarum yang liahai itu menyambar si pangeran. Li Ite dapat melihat tangan orang di ayun, ia lantas memutar pedangnya, dengan begitu dapat ia membuat runtuh semua jarum itu ada yang terpapas, ada yang tersampok. Gu P.O.I.E. tidak berhenti sampai di situ. Ia menyerang pula. Kali ini dengan pakunya, paku Tau Wikuteng, yang dapat menembusi tulang-tulang. Tentu sekali, paku ada terlebih berat daripada jarum yang halus. Kembali Li Ite membela diri dengan menangkis terus-menerus. Ia menangkis dengan hatinya terkejut. Paku itu bertenaga kuat sekali, sampai ia merasakan telapakan tangannya kesemutan. Paku pun berbunyi nyaring. Bahkan ketika melintas di depan hidungnya, senjata itu menyiarkan bau bacin. Ia menjadi gusar sekali, ia berlompat untuk membalas menyerang. Ia menggunai jurus Tiau Pok Kiu Siau, atau burung Raja Wali menyerbu langit dengan begitu pedangnya turun dari atas. Gu Ie Pou telah meloloskan baju panjangnya dengan sebat sekali, ia putar bajunya itu, guna menangkis dan menggulung pedang, tetapi ia gagal, Li Ite dapat menarik pulang pedangnya. Ia terkejut untuk liahainya lawan itu. Li Ite penasaran, ia menerjang pula. Sekarang ia menggunai apa yang dinamakan tenaga lemah atau tenaga lunak. Gu Ie Pou juga penasaran, ia menggulung pula. Sekarang ia berhasil menggulungnya. Hanya, akibatnya, hebat untuknya. Kotika Li Ite menyontek, untuk sekalian meloloskan pedangnya, baju kena tersontek pecah. Ia menjadi kaget, hingga ia mesti berlompat mundur. Kemana kau mau menyingkir Li Ite membentak? Untuk ketiga kalinya, ia lompat menerjang. Ia menggunai tipu silat Heng Chie Tian Lem, atau menunjuk ke langit selatan. Apakah benar-benar kau mau menjuar jiwamu kepada Bu Cek Tian Membentak Gule Pou, saking gusar? Ia lanta'a menyerang pula, dengan senjata rahasianya. Itu bukannya jarum, bukannya paku, hanya benda yang bundar mirip bola. Di waktu menyambar, senjata rahasia itu terdengar suaranya. Oleh karena jarak di antara mereka berdua terlalu dekat, Li Ite tidak sempat berkelit, terpaksia menangkis dengan pedangnya. Ia mengenai tepat, maka pecahlah benda itu. Ini justru yang hebat. Bola itu mengeluarkan menyambar sejumlah Tielian Chie, ialah biji teratai besi, yang kecil dan besar. Li Ite menjadi repot menangkis dan berkelit juga, tidak urung sebutir biji lolos dan mengenai pundaknya. Ia lantas merasai pundaknya itu kesemutan dan sedikit kaku. Gu Iepou ketahui senjata rahasianya itu telah mengenai sasarannya, ia tertawa lebar. Ia kata Jumawa, apakah kau masih hendak mengejar aku? Ia menanya tetapi tangannya, bekerjai alah kembali ia menyerang dengan sebuah bola semacam barusan. Li Ite berlaku cerdik, ia berkelit. Gu Iepou tertawa pula. Meski kau telah belajar cerdik, tetapi itu masih belum sempurna. Katanya kembali ia menyerang, sekarang dengan golok terbang, bukan menyerang langsung kepada Li Ite, hanya menyusuli bolanya itu. Ia mengenai Jitu. Bola itu pecah, lantas biji-biji besinya menyambar pula, ke arah lawan ini. Di saat bahaya sangat mengancam kepada Li Ite itu, mendadak terdengar satu suara keras, satu orang terlihat lompat turun dari atas genting, tangannya memegang sehelai bendera dengan apa dia terus mengibas kepada senjata-senjata rahasia itu, yang kena tergulung. Li Ite bebas, ia mengejar terus. Lantas ia menyerang, dengan jurus gelombang mendampar tepian, itulah penyerangan ke bawah, ketiga arah. GCLEPU membelah dirinya dengan jubahnya. Justeru itu, orang tidak dikenal itu, yang bersenjata KA bendera, juga telah berlompat maju, dengan benderanya yang besar, dia menyambar jubah, hingga jubah itu kena terlibat. Li Ite menyerang dengan berhasil, ujung pedangnya mampir di mata kaki, lantaran mana, jagonya Gui Ong itu tak dapat berdiri tetap lagi, sedang di lain pihak, tubuhnya pun kena diringkus bendera. Maka di lain saat terdengarlah jeritannya yang hebat, tubuhnya terus terbanting, hingga dia rebah pingsan di tanah. Bantingan itu membuatnya patah dua buah tulang iganya. Li Ite memandang orang dengan senjata bendera itu. Eh, kau siapakah dia itu? Tanya. Rasanya kita, pernah bertemu, entah di mana. Orang itu pun mengawasi. Li Ite telah bertukar warna kulit mukanya ia tidak lantas dikenali. Dialah Chin Tem, salah satu di antara ketiga jago tangsi Sin Bu Eng. Maka itu, mereka berdua pernah berdiam sama-sama di dalam tangsi itu. Aku si Tio, Li Ite menjawab. Baru kemarin dulu aku tiba di sini. Tolongkah serahkan binatang ini kepada Li Toh Wood, aku sendiri mau segera pulang untuk memberi laporan. Chin Tem masih hendak menanya orang hendak memberi laporan apa atau Li Ite sudah bertindak pergi. Dengan cepat sekali. Ia menjadi heran sekali. Ia tetap belum mengenali pangeran itu, yang ingin lekas menyingkir dari ianya agar dia tak sampai dikenali. Li Ite kabur pulang ke rumahnya Tiang Suntai. Ketika ia sampai, cuan rumah masih belum kembali, maka seorang diri ia duduk di kamar tulis, pikirannya kusut. Ia senantiasa teringat akan siang keanuan Jek Lan Bu Hian Song. Pengah kacau pikiran itu, tiba-tiba ada orang menyingkap sero dan bertindak masuk. Li Ite tengah memandang ke arah kaca yang tergantung di tembok tempo. Ia melihat bayangan orang di muka kaca itu, ia terkejut. Itulah bayangan dari seorang nona. Hian Song ia berseru tanpa merasa, hatinya berdebaran, suaranya menggetar. Kau tidak menyangka aku, bukan berkata si nona tertawa. Aku juga tidak menyangka bahwa kau telah kembali mana bin Cie. Apakah ia baik? Baik, sahut liet Ciam Pue Hei Eho Kian telah menerima baik mengambil dia menjadi murid. Dia pun kangen kepada kau. Hian Song duduk, ia melirik. Apakah kau terluka? Ia tanya, alisnya berkerut. Benar, aku terkena sebutir Tia Lian Cie-nya Gule Pou. Senjata rahasia itu beracun tetapi tidak terlalu berbahaya, aku telah menolaknya keluar dengan tekanan tenaga dalamku. Hian Song mengeluarkan obat pulung. Ini pelpek lengtan buatan kakak seperguruanku, ia kata, casiatnya menolak pelbagai macam racun, mungkin sisa racunmu belum bersih, maka kau makanlah ini. Li Ite menyambuti, ia telan obat itu. Ia bersyukur kepada si nona. Ia merasa tubuhnya sudah bersih dari keracunan tetapi ia tidak mau menolak kebaikan hati orang. Ia mengawasi nona itu hingga sinar mati mereka kembali beradu. Tak tahu ia larus mengatakan apa. Sudah beberapa hari kau tiba di sini, berkata Hian Song kemudian, bagaimana kau lihat kota Tiang An ini menjadi lebih baik atau lebih buruk? Bukankah kau telah melihatnya? Li Ite tidak menjawab, is berdiam. Sebenarnya, tidak peduli menjadi terlebih buruk atau terlebih baik, berkata pula Hian Song, ini pasti ada terlebih baik daripada kita mengandalkan kepada lain negara, hingga kita mesti menutup mati di lain kampung halaman. Li Ite menghela nafas. Mungkin aku akan mengajak si Bin pulang kemari, katanya Mas Gul tetapi kota Tiang An bukan kota di mana aku dapat tinggal lama-lama. Aku pikir, setelah bertemu dengan Wan Ji Yee, aku mau lantas berangkat pergi. Ada satu hal yang aku ingin tanyakan, kata Hian Song, tiba-tiba, perlahan. Entah dapat aku mengatakannya atau tidak. Sinar matanya Nona bangsawan ini pun bercahaya luar biasa. Li Ite bercekat, baik karena pertanyaan itu maupun sebab sinar mati si Nona. Di antara kita ada apakah yang tak dapat dikatakan ia menyaut? Kau bicaralah. Nona itu mengawasi. Kau tak lebih baru menginjak ke usia pertengahan, katanya. Dan Bin Ji Yee, dia membutuhkan orang yang merawatnya. Pula, orang yang telah meninggal dunia, biarlah dia meninggal dunia. Apakah kau pernah memikir untuk menikah pula? Hat Pi Liet berdebar pula. Dengan perlahan, ia menggelena kepala. Hian Song menghela nafas. Wan Ji Yee pintar luar biasa, juga dia telah menjadi besar berbareng dengan kau, ia kata. Sebenarnya kamu berdua dapat menjadi pasangan yang setimpal. Baru sekarang Li Ite mengetahui sinona ingin memperjodohkan ia dengan siang koan Wan Ji Yee. Tapi ia sedang kalut pikirannya, tidak dapat ia mengambil putusan seketika. Ada seorang yang sangat menyintai Wan Ji Yee, tahukah kau ia tanya? Aku tahu. Dialah tiang suntai. Tetapi pernikahan, dapatkah pernikahan dipaksakan? Wan Ji Yee menghargai tiang suntai tetapi ia tidak ingin menikah dengannya. Beberapa hari yang lalu aku telah mendapatkan syairnya Wan Ji Yee, menurut bunyinya syair itu, rasanya ia hendak dinikahkan dengan orang yang ia tidak setujui. Benarkah itu? Jikalau kau menikah dengan Wan Ji Yee, kamu berdua bakal hidup senang dan berbahagia. Jikalau kau tidak nikah ia, mungkin ia bakal menikah dengan orang yang ia tidak cintai itu. Kenapakah ia dapat tidak menyetujui? Ia tidak menyintai orang itu tetapi ia suka menikah dengannya. Kecuali kau nikah ia, ia tentu akhirnya akan menikah dengan orang itu, dan kalau ia jadi menikah dengan dia, ia pasti bakal hidup menderita seumur hidupnya, tak akan ia merasakan senang. Maka itu kau baiklah pikir pula. Di depan matanya Li Ite berbayang tiang sunpek, hatinya lantas berpikir tubuhnya adikpek belum lagi kering, mana aku tegak bicara dari hal menikah pula. Sudahlah, kau tentunya tidak dapat segera mengambil keputusan. Baik kau menemui Wan Ji Yee dulu. Cuma aku harap, sebelumnya bertemu dengannya, putusanmu sudah tetap. Nasibnya Wan Ji Yee terserah dalam tanganmu, maka ingin aku melihat bagaimana kau mengurusnya. Baiklah, sebentar malam kau boleh pergi menemui Ianya.